Bu Fedra Yani, selaku dosen pembimbing KKN, serta teman-teman peserta yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karenanya kita dapat hadir pada acara webinar sosial ekonomi dengan tema dampak pandemi COVID-19 dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi. Semoga di masa pandemi ini kita tetap diberikan nikmat sehat, walafiat, amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Perkenalkan, saya Hana Faiko, mahasiswa teknik informatika Winsyarifidayatubwa Jakarta, selaku host yang akan memandu berjalannya acara pada siang hari ini. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan acara, kami akan membacakan struktur rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi oleh saudari Priska Maya, kemudian ada sambutan dari Ibu Adherina Farida, MSI, selaku sekretaris umum LP2M. Kemudian kita masuk ke acara inti, yaitu sesi webinar sosial ekonomi, yang akan dipandu oleh moderator kita, Bu Nur Aida, MPSI. Dan di penghujung acara, ada sesi tanya-jawab, dan foto bersama, dan kemudian ada penutupan. Langsung aja, untuk membuka acara webinar ini, mari kita ucapkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk memulai acara, ada pembacaan kalam ilahi dari saudari Priska Maya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Hvað hú bíl maður er í plak? Hvað hú bíl maður er í plak? Hvað hú bíl? Hvað hú bíl maður er í plak? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saudari Priska Maya Atas pembacaan kalam ilahinya Selanjutnya adalah sambutan dari Bu Aderina Farida MSI Selaku Sekretaris LP2M Unsyarif Hidayatullah Jakarta Yang juga adalah dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi dari tahun 2007 Sedikit kenalan dari Bu Aderina Bu Aderina menempuh pendidikan perguruan tinggi S1 di IIN Jakarta dengan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam S2 di Universitas Indonesia jurusan ilmu komunikasi dan S3 di Universite Stendhal Grenoble 3 di Perancis jurusan komunikasi dan media Dan sekarang Bu Aderina menjabat sebagai Sekretaris LP2M di UIN Jakarta Langsung saja kita persilahkan Bu Aderina untuk memberikan kita sambutan Bu Aderina Baik, terima kasih Hana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in ala umuri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin Waala alihi wassohbi ajma'in Amma ba'du Yang saya hormati Ibu Dr. Fidrayani MPDI Selaku Pembimbing KKN Kelompok 90 Yang saya hormati Bapak Jaka Badranaya Dan sini Kita tidak Aku lagi beliau adalah Ketua ya Waktu itu Kepala Pusat PPM Ini Pak Jaka Badranaya S.A.G.M.E Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang telah bergabung bersama kita Lalu yang saya hormati Ibu Tri Haryawati SPD MSI Dosen Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Juga Ibu Moderator kita yang luar biasa Ibu Dosen Nur Aida MPSI Dosen Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Juga di sini yang saya hormati Muhammad Naufal Razan Selaku Ketua KKN Kelompok 90 Dan juga teman-teman Panitia semua Lalu yang saya hormati juga Dosen-dosen yang Mungkin ada yang hadir Saat ini dan saya tidak Bisa mengecek satu persatu Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama Dan juga seluruh Dan juga seluruh rekan-rekan Peserta KKN Yang semangat hadir Luar biasa Pesertanya sampai 50 ya Nah ini keren banget Webinar yang diadakan oleh Kelompok KKN Dihadiri Lebih dari 50 ya Ini tadi saya cek sudah 50an Ini luar biasa Alhamdulillah Di siang hari yang cerah ini Kita bisa melakukan program KKN Dan tetap semangat Memang dalam kondisi pandemi yang Sebenarnya tidak Sangat tidak kita inginkan Dan terpaksa Karena KKN pun Dilakukan melalui DR Dengan program KKN Di rumah Jadi program KKN DR Ini merupakan kuliah kerja nyata Yang didasarkan Integrasi antara pengabdian masyarakat Dan praktek profesi keilmuan Ini yang pelaksanaannya Berbasis dari rumah Jadi kalian ditantang Untuk sekreatif mungkin Bagaimana di era pandemi ini Justru bisa melakukan KKN yang produktif Dan kalau kita lihat Link-link Youtube Saya cek di IG Facebook Luar biasa kreativitas Dari mahasiswa selama KKN DR ini Saya melihat Semangat Yang tetap Tinggi Semangat Yang membuat Mahasiswa semakin produktif Memaksimalkan Konten-konten kreatif Memaksimalkan media sosial Platform media Facebook IG Itu semakin maksimal Digunakan ke arah yang Positif Dan ini tentu Satu hal yang Positif ya Di satu sisi Nah Menjadi tantangan tersendiri Juga ketika kalian Bagaimana harus Berinteraksi di lingkungan Kalian sendiri Ini juga mungkin Sesuatu yang baru Bisa jadi bagi kalian Karena biasanya Kalian mungkin selama ini Mulai SMA Bisa jadi Atau Mulai SD bahkan Sudah pesantren Ada yang sudah pesantren Atau SMP Lalu di level SMA Kalian juga Jauh dari lingkungan Sekarang Ditantang Agar kalian bisa Menciptakan program Bisa menciptakan Relasi sosial Yang lebih baik Yang terasa Kehadiran kalian Ada di lingkungan Terdekat kalian Yaitu keluarga Masyarakat Di tingkat RT dan RW Bisa jadi Ada yang belum kenal Sama Pak Lurahnya Sebelum ini Sama Pak RT-nya Pak RW-nya Tetapi karena wajib Kata Pak Kamarus Diana Kemarin semua Harus memiliki Surat pengantar Dari Kelurahan Mau tidak mau Itu menjadi tantangan Kalian jadi Kelurahan Ternyata di Kelurahan Kalian merasakan Birokrasi kita Yang Ya mungkin tidak Semua seperti ini Pengalamannya Tapi ada yang Harus Bikin surat pengantar Dulu dari RT Sudah ke RW Harus ke RT dulu Jadi mau gak mau Harus kenalan dulu Sama Pak RT-nya Nah itu Memerlukan skill khusus Relationship Bagaimana kita bisa Dekat dengan orang Bagaimana kita bisa Melakukan relasi Yang positif Yang baik dengan orang Itu satu hal Yang mungkin Luput dari pengajaran Di Bangku-bangku Perkuliahan Tetapi ketika Kalian melakukan KKNDR Nah ini menjadi Tantangan tersendiri Dan pengalaman Kalian yang luar biasa Saya sudah mendengar banyak Mulai dari Ketika kalian Pengalaman meminta Surat Izin ke Kelurahan Saja Pengalamannya Sudah beda-beda Ya Disitu kalian Ada yang mungkin mudah Sudah online Tinggal print Bagian Kelurahan Seperti itu Di era Pandemi ini Mereka Bagus Antisipatif Bisa membuat surat Dengan online Tetapi ada juga Yang pengalamannya Tetap harus RT ke RW Nah inilah Bagaimana ya KKNDR ini Diharapkan KKN dari rumah ini Semakin membuat Kalian tetap Kreatif Produktif Dan terkait webinar Kali ini Luar biasa Webinar kali ini Mengangkat Sosial ekonomi Nah ini sangat Relevan sekali Dengan kondisi saat ini Menyikapi COVID-19 Melalui Perspektif Sosial Dan ekonomi Nah ini tema Yang sangat luar biasa Karena pandemi COVID-19 ini Tidak hanya Menyerang sektor Kesehatan saja Tetapi Dari sisi perspektif Sosial dan ekonomi Memang sangat dirasakan Bagaimana kita lihat Relasi sosial kita Yang semakin Yang dirasakan Sangat berbeda Terjadi Disfungsi sosial Di masyarakat Kita yang Menjadi terbatas Untuk bertemu Langsung Tatap muka Lalu juga Di sisi ekonomi Dari perspektif Ekonomi Betapa banyak PHK terjadi Di berbagai bidang Dan juga Berbagai fenomena Nanti akan kalian bahas Pada Webinar kali ini Nah ini Telah hadir Di tengah-tengah kita Alhamdulillah Semua narasumber Luar biasa Narasumber dari Dosen kita sendiri Terima kasih Kepada Pak Jaka Lalu Bu Tri Harjawati Bu Nur Aida Yang telah Hadir Untuk Membahas Webinar Kali ini Jadi saya Sekali lagi Mengucapkan Terima kasih Atas Kerjasama Semuanya Terlebih Ini rekan-rekan Panitia KKN Kelompok 90 Yang luar biasa Sudah intens Melakukan webinar Sebanyak Empat kali Infonya ya Tentu ini Di bawah Pembimbing yang Luar biasa Bu Fidra Selamat Berwebinar Dengan tema Sosial Ekonomi Menyikapi COVID-19 Melalui perspektif Sosial Dan Ekonomi Dari saya Cukup sekian Mohon maaf Jika ada Kata-kata Yang tidak Berkenan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Aderina Atas sambutan Dan waktunya Untuk Mempersingkat Waktu Langsung saja Kita masuk Ke acara Inti webinar Kita Webinar Kali ini Akan dimoderatori Oleh Bu Nur Aida MPSI Bu Nur Aida Adalah dosen Dari Fakultas Ilmu Tarbiah Dan Keguruan UIN Syarif Fedayatulwa Jakarta Yang memiliki Background Pendidikan S1 Jurusan PAI Atau Pendidikan Agama Islam Di UIN Jakarta S2 Jurusan Psikologi Pendidikan Di Universitas Indonesia Dan S3 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Di Universitas Negeri Jakarta Kemudian Bu Nur Aida Juga mengajar Beberapa mata kuliah Seperti Karakter Building Untuk Guru Perkembangan Anak Dan Psikologi Pendidikan Bu Nur Aida Juga beberapa kali Menulis Karya Buku Salah satunya Adalah Buku Yang berjudul Duh Anakku Susah Makan Yang diterbitkan Pada tahun 2016 Singkat saja Sesi Perkenalan Moderator kita Langsung Kita persilahkan Bu Nur Aida Untuk memandu Berlangsungnya Acara Inti ini Kedepannya Kepadanya Dipersilahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kita hasilkan Kepangkuan Kepangkuan Kelompok KKN 90 Win Sahit Yaitu Yang tersinta Ibu Dr. Vidrayani MPD MSI MPC Sedara-sedara sekalian Selamat siang Sedara-sedara yang saya hormati Sebagaimana tercantum dalam flyer Pada kesempatan ini Kita akan membahas tema Sosial Ekonomi Menyikapi COVID-19 Melalui Perspektif Sosial Ekonomi Sebelum penyediaan materi Saya akan menyampaikan sedikit pengantar Terkait dengan hal ini Sedara sekalian Wabah ini yang awalnya berasal dari Wuhan Sampai juga di Tangsel Dan telah memperburuk kondisi ekonomi kita Karena kita di lockdown dari bulan Maret Dan mempengaruhi ekonomi kita Pada hari ini Ad Sertorial Kompas Menjelaskan situasi pandemi Membuat perekonomian terpukul Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Mencapai 47% Usaha mikro, kecil, dan menengah Terpaksa gulung tikar Hal itu tentu menjadi tantangan bersama Baik dari pemerintah Ataupun stakeholder Terkait untuk bergotong roh yang keluar Dari situasi sulit ini Selain optimisme Dibutuhkan strategi yang terintegrasi Agar kelak sektor UMKM dapat terus berkontribusi Dalam melakukan perekonomian Pelaku usaha bukan tidak mau berusaha Tetapi tidak ada pembeli Dan selesai sangat sepi Pada hari ini Kami menghadirkan Dua pembicara ahli di bidangnya Yang membahas dampak pandemi COVID-19 Dan peran UMKM Terhadap perekonomian Indonesia Di masa pandemi Sebelum pemateri menyampaikan Saya akan menyampaikan sedikit Aturan Kepada pemateri pertama Diberikan waktu 20 menit Selama pemateri pertama Menyampaikan materi Tidak ada instruksi Setelah dua pemateri menyampaikan materinya Akan dibuka sesi tanya jawab Pemateri pertama Berjudul Dampak pandemi COVID-19 Dan peran UMKM Terhadap perekonomian Indonesia Di masa pandemi Saya akan membacakan Sisi Pak Jaka dulu ya Sisi Pak Jaka Jaka Badra Naya PSD student In economic faculty Of economic and business University of Pajajaran Bandung Indonesia Posisinya sekarang Sebagai lecturer Economic development Faculty economic and business State Islamic University Of Syarifidatullah Jakarta Sebagai head center Head center for community engagement State Islamic University Of Syarifidatullah Jakarta And PhD student School of economic faculty Of economic and business University Pajajaran Bandung Oke Kualifikasinya Master in economic and public policy Tahun berapa ini 2005 Faculty of economic University of Indonesia Jakarta Bachelor in Islamic economics Tahun 2001 Ini ya Tahun 2001 Faculty of syariah and law Oke Pengalamannya Sebagai dosen Kemudian Sebagai Publikasinya juga banyak Tentang Tentang Ekonomi Salah satunya Pemetaan potensi Manajemen masjid Di JKI Jakarta Analisa kebijakan Peningkatan Partisipasi publik Di kota Bandung Banyak sekali ya Mungkin Singkat saja Perkenalan dengan Pak Jaka Mudah-mudahan pada hari ini Kita akan mendapatkan Pencerahan dari Kedua Pembicara pada hari ini Karena Pelaku usaha Sedang bingung Ada yang collab Tapi bagaimana pada hari ini Saya sangat beruntung Jadi Pemimpin diskusi Mudah-mudahan Kami semua Mendapat pencerahan Kepada Pak Jaka Mbak Dranaya Kami persilahkan Selama 20 menit Baik Baik Terima kasih Ibu Nur Aida Ibu Aderina Sekretaris LP2M Kemudian Pembimbing Kompok KKN Kemudian Ibu Tri Hajarwati Juga narasumber Dari Fakultas Tarbiah Serta Para peserta webinar Yang saya tanya ke Panitia Ini adalah Umumnya mahasiswa Saya bilang Sayang sekali Kalau bisa Seharusnya Para pelaku UMKM Juga Diundang Dan dilibatkan Paling tidak Di lingkungan rumah Para peserta KKN Jadi kalau Satu peserta KKN Mengundang Dua orang pelaku UMKM Ikutan Ini kan menarik juga Sebetulnya Jadi supaya Webinar ini Tidak Tidak Saja bicara Pada aspek Yang terlalu berat Karena ini Konsumsinya adalah Mahasiswa Tetapi juga bisa Menjadikan Satu Momen Buat teman-teman UMKM Untuk mendapatkan Motivasi Inspirasi Supaya tetap Bisa bertahan Dalam kondisi pandemi Seperti Hari ini Bapak-Ibu Saya kebetulan Terlibat Aktif di ICSB International Council For Small Business Untuk Koordinator Tangerang Raya Tepatnya di wilayah Banten Ketuanya Ibu Airin Saya wakilnya Untuk wilayah Tanah Raya Kemudian Saya di Dinas Kooperasi Tangsel Sebagai Pembina Forum UKM Sehingga relatif Ketika Mahasiswa saya Bima Teman-teman Yang dari Anak KKN Dari Fakultas Ekonomi Khususnya Meminta saya Bicara soal UMKM Perekonomian Dan sebagainya Dalam konteks pandemi Sejauh Waktunya bisa Saya bilang Saya akan penuhi Karena Ini juga Jadi momen Kita sharing Ilmu Sharing Pengalaman Sehingga Apa Terjadi Satu Passing Over Jadi saling Bertukar Informasi Dan sharing Yang boleh jadi Itu adalah Bisa jadi Menguatkan Salah satu Dengan yang lainnya Dalam konteks Menghadapi pandemi Saya ada bahan Sebetulnya Tapi Saya coba sharing Kalau boleh Saya Ini Bu Luraida Saya coba Ya Saya justru Kelihatan ya Saya ingin melihatnya Pandemi ini Kata kalah Dari mulai bulan Maret Ya Sebagai Dalam konteks Perekonomian Ini adalah The big shocking Jadi memang Kejutan besar Meskipun Sebetulnya Kalau dalam konteks Bisnis Fluktuasi Kemudian Kejutan-kejutan Shocking Pada aspek Operasional Bisnis Itu biasa Terjadi Tetapi Konteks Hari ini Memang Pandemi Derajatnya Sangat Besar Kemudian Efeknya Kemudian Dampaknya Sangat Masif Sekali Saya Sengaja Menggunakan Pandemi Ini Sebagai satu Frame Satu Situasi Dimana Memang Suka Tidak Suka Kita Sedang Berhadapan Dengan Episode 6 Bulan Ini Episode Yang Sangat Berat Bukan Hanya Dalam Konteks Kehidupan Kita Sebagai Bangsa Tetapi Saya Kira Ini Menjadi Masalah Global Yang Dihadapi Banyak Negara Di Dunia Dan Kita Belajar Dari Sini Bahwa Pandemi Ini Awalnya Isu Kesehatan Isu Kesehatan Tetapi Untuk Merespon Isu Kesehatan Suka Tidak Suka Akan Berdampak Terhadap Isu Atau Sektor Yang Lainnya Disinilah Terjadi Trade Off Jadi Ketika Isu Kesehatan Dari Januari Februari Konon Menurut Banyak Pendapat Kita Sebagai Bangsa Agak Relatif Abai Januari Februari Maret Kemudian Sudah Ada Suspek Dua Orang Dan Itu Mentriger Mengakselerasi Kebijakan Kebijakan Di Sektor Kesehatan Kemudian Muncul Kebijakan Social Distancing Dan Turunannya Variannya Nah Itu Sebetulnya Isunya Kesehatan Kebijakannya Merespon Terhadap Kesehatan Tapi Dampaknya Terhadap Ekonomi Kenapa Karena Persoalannya Hatta Kunci Perekonomian Itu Adalah Moving Activity Moving Mobility Kemudian Mobilitas Pergerakan Barang Dan Jasa Itu Dasarnya Atau Kata Kuncinya Adalah Aktivitas Fisikal Meskipun Orang Bilang Sekarang Sudah Digitalisasi Tetap Saja Digitalisasi Mungkin Hanya Part 20-30% Dari Economic Activities Tapi Most Of Activities Itu Hampir Physical Activity Sehingga Ketika Physical Activity Di Treatment Untuk Tidak Terjadi Dengan Kebijakan Social Distancing Suka Tidak Suka Perekonomian Itu Akan Mengalami Slowing Down Atau Bahkan Kematian Makanya Kalau Ekonom Pada Umumnya Berpendapat Ketika Social Distancing Diketatkan Min Tidak Ada Moving Activity Tidak Ada Mobility Of Goods And Services Maka Disitulah Ekonomi Sebetulnya Berhenti Dan Ini Dikonfirmasi Di Kuartal 2 Kita Indonesia Mengalami Kontraksi 5.32 Pertumbuhan Ekonominya Min Artinya Memang Produksi Barang Dan Barang Itu Betul-betul Mengalami Stagnasi Bahkan Cenderung Mengalami Penurunan Yang cukup Ekstrim Ini Framingnya Dan Apakah Ini terjadi Juga Pada UMKM Tentu Saja Terjadi Jadi Semua Pelaku Usaha Baik Usaha Besar Mampu Menengah Dan Kecil Itu Terdampak Terdampak Dengan Kejadian Pandemi Ini Meskipun Kalau Di Beberapa Webinar Yang Saya Juga Narasumber Dan Diskusi Dengan Beberapa Pihak Boleh Dilihat Nanti Youtubenya Di Asumsi Dotco Saya Juga Disitu Jadi Narasumber Memang Ada Satu Gambaran Yang Menarik Selama Pandemi Itu Justru Yang Paling Terdampak Para Usaha Besar Usaha Menengah Dan Usaha Kecil Terdampak Tetapi Karena Mungkin Kecil Itu Kadang-kadang Flexibilitinya Adjustment Menjadi Lebih Lincah Gitu Kecil Itu Kadang-kadang Adjustment Penyesuaianya Pengambilan Keputusan Bisnisnya Menjadi Lebih Fleksibel Contoh Misalkan Aktivitas Makanan Terutama Yang Basisnya Restoran Cafe Dan Fisikal Itu Mungkin Mengalami Penurunan Omset Tetapi Saat yang Persamaan Yang Basisnya Online Melalui GoFood Grapewood Dan Sebagainya Itu Mengalami Peningkatan Khususus Buat Tangsel Karena Justru Dengan Kebijakan WFH 1,6 Juta Orang Tangsel Yang Biasa Siang Hari 700.000 Makan Siang Di kantor Ternyata Pada Masa WFH 700.000 Makan Siang Di Tangsel Dan Suka Tidak Suka Makan Siang Tetap Harus Berjalan Dan Itu Akan Membutuhkan Apa Akan Menjadi Demand Terhadap Atau Permintaan Terhadap Bisnis Kuliner Khusususnya Makan Nanolahan Sebagai Contoh Saja Jadi Ada Banyak Yang Sudah Melakukan Penelitian Terhadap UMKM Ini Ada ICSB Juga Ada Kementerian Kooperasi Juga Semua Memang Mengantisipasi Ketika Ekonomi Sicara Makro Mengalami Kontraksi Apakah Dampak Seperti Apa Terhadap Usaha Besar Usaha Kecil Usaha Menengah Dihindari Sudah Sudah Terjadikan Tinggal Persoalannya Bagaimana UMKM Merespon Realitas Pandemi Ini Dengan Berbagai Persoalannya Saya Justru Mengambil Satu Lesson Learn Pelajaran Message From Pandemi Justru Boleh Jadi Pandemi Ini Dalam Konteks Yang Positif Harus Dipahami Sebagai Momentum Untuk Naik Kelas Untuk Scale Up Untuk Scale Up Kewirausahaan Pelaku UMKM Kenapa Nanti Saya Jelaskan Di Slide Selanjutnya Para Peserta Webinar Jauh Sebelum COVID Sebetulnya Sejauh Sebelum Pandemi COVID Peran Dan Kontribusi UMKM Dalam Konteks Perekonomian Dinilai Sangat Penting Berbagai Angka Dan Data Makro Terkait Dengan Jumlah Dan Kontribusi UMKM Terhadap PDB Produk Domestik Bruto Telah Banyak Dipublikasikan Tahun 2018 Saja Diduga Angka UMKM Ini Ada 64,2 Juta Unit Betulnya Saya Ini sebut 64,2 Juta Unit Pelaku UMKM Dan Kontribusinya Terhadap PDB Di 60,3% Jadi Bisa dibayangkan Betapa Besarnya Peran Dan Kontribusi UMKM Dalam Konteks PDB Min Atau Dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Secara Makro Hanya Memang Soal Data UMKM Ini Perlu Di Cross Check Lagi Ini Data BPS Kemudian Ada Data Kementerian Ini Kenapa Saya Sebut Gernson Data Karena Data Kemenkop Itu Data Agregat Dari Dinas Kooperasi Kabupaten Kota 540 Sekian Plus 34 Provinsi Yang Kadang-kadang Suka Tidak Suka Sampai Hari Ini Kita Sebagai Bangsa Masih Menghadapi Persoalan Yang Sangat Fundamental Yaitu Soal Pendataan Jadi Kalau Ditanya Persisnya Apakah Seperti Itu Saya Bukan Meragukan Tapi Rasa-rasanya Perlu Di Cross Check Lagi Ini Penting Bukan Untuk Kepentingan Angka Makro Saja Tapi Justru Kita Ingin Tahu Data Mikro Detailnya Berapa Pelaku Mikro Ultra Mikro Ultra Mikro Itu Pedagang Tukang Baso Pedagang Pedagang Yang Skala Sektor Informal Itu Kategorinya Ultra Mikro Jadi Mikro Ada Kecil Ada Menengah Itu Berapa Persisnya Di tiap Kabupaten Kota Di tiap Provinsi Nanti Kemudian Diagregasi Menjadi Data Nasional Kenapa Ini Penting Karena Untuk Kepentingan Pemetaan Potensi Usaha Mikro Nature Karakternya Perilakunya Itu Beda Dengan Usaha Menengah Usaha Menengah Itu Beda Dengan Usaha Kecil Nah Jadi Angka Itu Bukan Sekedar Angka Yang Sifatnya Agregat Dan Makro Tapi Juga Kalau Pemetaan Bagus Itu Bisa Mencerminkan Potensi Yang Besar Sehingga Kita Bisa Tahu Masalahnya Apa Dalam Menghadapi Kebijakan Pemberdayaannya Seperti Apa Kemudian Mau Transforming Transformasi Dari Skala Mikro Naik Kemenengah Dari Mikro Kecil Kecil Kemenengah Juga Jadi Bisa Lebih Lebih Tepat Sasaran Nah Yang Seringkali Terjadi Di Kita Mohon Maaf Setelah Keseluruhan UKM Itu Dianggap Penting Jumlahnya Besar Tapi Soal Sebarannya Dimana Berapa Yang Benar-benar Mikro Berapa Yang Kecil Berapa Yang Menengah Masalahnya Apa Dan Sebagainya Itu Seringkali Tidak Dipotret Baru Sekarang Ketika Rame-rame Butuh Butuh UKM UKM Disambat Disebut Kemudian Dijadikan Mitra Oleh Pemerintah Untuk Menjaga Konsumsi Dibantu 2,4 Juta Perbulan Rencananya Nah Itu Baru Disebut Padahal Sebetulnya UKM Itu Sejatinya Memang Itulah Ujung Tombak Perekonomian Indonesia Atau Yang Saya Sebut Sebagai Ekonomi Rakyat Ya Mudah-mudahan Momentum Ini Juga Buat Pemerintah Menjadi Momentum Untuk Menseriusi Fokus Mengembangkan UKM Dan 10-15 Tahun Masalahnya Tetap Ada Sebelum Pandemi Sebagai Catatan Sejak Tahun 2017-2018 Sebetulnya WMKM Dengan Berbagai Karastri Menghadapi Shocking Juga Great Shocking Yaitu Gelombang Yang Cukup Jadi Kejutan Buat Pelaku WMKM Yaitu Digitalisasi Ada Online Ada ICT Improvement Ada Marketplace Ada Munculnya Berbagai Platform-platform Digital Yang Suka Tidak Suka Itu Juga Harus Dihadapi Direspon Oleh Para Pelaku UMKM Makanya Kalau Bapak Ibu Perhatikan Di Tahun 2017-2018 Pemerintah Gonsen Mendorong UKM Untuk Go Digital Hampir Semua Termasuk Dinas UMKM Tangsel Dinas Provinsi Kementerian Itu Mendorong Pelatihan Pelatihan Digital Bisnis Ada Pelatihan Pelatihan UKM E-Bisnis E-Commerce Dan sebagainya Kenapa? Karena masalahnya saat itu memang UMKM harus merespon Percepatan di dunia ICT Ini adalah Revolusi 4.0 Wabil khusus Urusan Gelombang Digitalisasi Bisnis Itu jadi masalah besar Di tahun 2017-2018 Hampir semua program Pemerintah Benchmark Ke sana Difokuskan Ke sana Belum Selesai Waktu itu Portretnya Gambarannya Ada UKM Yang Akhirnya Shifting Dari Offline Ke Online Ada yang Kombinasi Offline Ada Online Ada Ada yang Ke Offline Tidak Mau Mengambil Peran Online Waktu itu Saya Termasuk Yang Seringkali Jadi Narasumber Saya Katakan Bahwa Bisnis UKM Yang Tidak Merespon Trend Digital Ekonomi Atau Digital Bisnis Dengan Menjajaki Online Base Hati-hati Kalau Offline Terus Bisnisnya Lama-lama Akan Off Bisnisnya Itu Yang Waktu itu Saya Konsen Soal Itu Gelombang Itu Hanya Menghasilkan Beberapa UKM Yang Sifatnya Opsional Mau Online Atau Terserah Dengan Kejadian Pandemi Dengan Kejadian Pandemi Itu Ternyata UMKM Suka Tidak Suka Dipaksa Harus Menjajaki Bahkan Mungkin Harus Masuk Ke Skenario Atau Skema Online Base Kalau Enggak 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 Pasar Dan Sebagainya Nah Jauh Sebelum Bicara UMKM Ini Masalah UMKM Di Indonesia Yang Saya Kira Ini Sering Kali Disampaikan Di Beberapa Acara Di Kelas Kalipun Masalah UMKM di kita Pertama jumlah UMKM Terus tumbuh Peluang Usaha Banyak UMKM Yang kesulitan Mengembangkan Usaha Mereka Karakter UMKM Itu Seringkali Banyak Yang Bisa Bikin Barang Enggak Bisa Jualan Banyak Yang Kalau Jualan Skalanya Terbatas Dikasih Orderan Banyak Bingung Meningkatkan Kapasitas Produksinya Ini Salah Satunya Kemudian Organisasi Dan SDM Banyak Pelaku UMKM Yang Tidak Memiliki Manajemen Dan SDM Yang Mumpuni Sederhana Sederhana Yang paling Sederhana Misalkan Soal UKM Itu Jadi Manajemennya Kayak Manajemen Warung Tegal Masak Sendiri Melayani Sendiri Kemudian Dan Macem Ini Saya kira Tantangan Yang Harus Dibenahi Dalam Kontek Itu Bahkan Dalam Kontek Pembukuan Keuangan Misalkan Ketika Saya Jadi Narasumber Di depan Pelaku UMKM 40 peserta Saya tanya Siapa Di antara Bapak Ibu Yang punya Rekening Dua Rekening Bisnis Sama Rekening Tidak Yang benar-benar Punya Rekening Bisnis Itu Mungkin Hanya Di bawah Lima Orang Artinya Manajemen Keuangan Masih Dihadapi Oleh Teman-teman Pelaku UMKM Kita Lanjutkan Ini Saya kira Masih Nah Bagaimana Setelah pandemi Ini Saya Termasuk Penulis Dua Dari 20 Penulis Ini Saya Nulis Satu Entry Di Buku Elektronik Yang Dikoordinator Oleh ICSD International Council for Small Business Judul Saya Adalah Yang Tadi Judul Saya Adalah Pandemi Ini Harus Dijadikan Momentum Buat Teman-teman UKM Meningkatkan Kewirausahaan Karena Kita Melihat Seringkali Banyak Pelaku UMKM Saya Lebih Senang Menggunakan Bahasa Pengusaha Pebisnis Jadi UKM Itu Hanya Kategori Skala Omset Dan Aset Jadi UKM Itu Hanya Kategori Omset Dan Aset Mentalitas Yang Diperlukannya Sama Perlakuannya Sama That's A Business Betulnya Bisnis Itu Kalau Anda Ngomong Bahasa Inggris That's Your Own That's My Own Business That's Not Your Business Itu Bukan Urusan Kamu Jadi Bisnis Itu Min Urusan Sesuatu Yang Harus Diurus Makanya Saya Lebih Senang Bukan Pelaku Lebih Pengusaha Mikro Pengusaha Kecil Pengusaha Menengah Karena Mau Skalanya Kecil Menengah Atau Besar Itu Usaha Yang Harus Dikelola Dimanage Diperhatikan Diurus Dan Sebagainya Nah Seringkali di kita Banyak Pelaku MKM Yang Levelnya Cuman Pedagang Tidak Mau Berkembang Tidak Pernah Berfikir Akan Besar Mengelola Bisnisnya Alakadarnya Gitu Nah Ketika Dikasih Dinamika Seperti Ini Berat Karena Tidak Punya Inovasi Tidak Punya Kreativitas Tidak Punya Daya Tahan Padahal Kenapa Saya Sebut Tadi Kewirausahaan Kewirausahaan Itu Sangat Penting Sebagai Basic Mental Yang Harus Dimiliki Oleh Pelaku MKM Jadi Justru Kalau Mentalitas Nya Udah Mentalitas Interprener Menghadapi Pandemi Begini Itu Akan Muncul Berbagai Kreativitas Berbagai Kreativitas Dari Segi Produksi Akses Bahan Baku Dari Segi Pemasaran Mendaya Gunakan Stok Barang Mengakses Market Baru Itu Kreativitas Akan Tunggu Di Situ Itu Yang Menurut Saya Ini Momentum Untuk Menguji Teman-teman UMKM Naik Kelas Secara Natural Dipaksa Oleh Situasi Itu Yang Harus Terjadi Jadi Kalau Dulu Kayak Tadi Saya Katakan Dulu Online Ntar Aja Sekarang Enggak Kalau Enggak Online Enggak Dapat Market Dulu Mungkin Mesti Berpikir Ntar Dululah Ngelakuin Beberapa Inovasi Sekarang Harus Dipaksa Inovasi Karena Situasinya Membuat Pelaku UMKM Memang Harus Melakukan Terobosan Terobosan Yang Paling Bawah Dari Mentalitas Utama Kelirausahaan Atau Entrepreneurship Mentality Itu adalah Sikap Yang tidak Pernah Menyerah Ini Yang Saya Kabar Baiknya CSUV ICSB Ketika Ditanya Pada Beberapa Pelaku UMKM Tadi Seperti Disampaikan Bunura Betul Pemset Turun Pembeli Tidak Ada Apakah Ibu Mau Berhenti Jadi Pelaku UMKM Hampir Semua Hanya Nol Tidak Ada Yang Menjawab Bahkan Akan Quit Akan Berhenti Jadi Semangatnya Tetap Ada Jadi Jangan Pernah Menyerah Untuk Menghadapi Situasi Ini Ini Momentum Kolaborasi Kerjasama Sesama Pelaku UMKM Ini Adalah Momentum Untuk Saling Support Karena Boleh Jadi Di Periode Dulu Teman-teman UMKM Mentalitasnya Ada Mentalitas Single Fighter Saya Jalan Sendiri Saya Berikan Bahan Sendiri Saya Cari Bahan Sendiri Saya Bikin Sendiri Saya Jual Sendiri Ternyata Tidak Bisa UMKM Tidak Besar Kalau Tidak Kolaborasi Kalau Saling Support Tidak Kerjasama Dan Buku Ini Mungkin Saya Kirim Ke Teman-teman Untuk Ini Sedikit Tadi Hasil Survei Tidak Dipungkiri Masa Krisis Pandemi COVID Tantangan Baru Paya Terus Pengusaha Data Lebih Lanjut Menunjukkan Saya Kira Cukup Kemudian Data Yang Lebih Nasional Ada Penjualan Dalam Kebanyakan Kuliner Peluang Penjualan Yang Hilang Maupun Peningkatan Peluang Bukan Sesuatu Yang Fokus Utama Para Perusaha Mengapa? Karena Kesempatan Akan Datang Dan Tergi Yang Lebih Penting Bagaimana Peluang Tersebut Ditangkap Dan Dijaga Sehingga Perusaha Ini 2017 2018 Menjadi Reset Rumus Benchmark Yang Didorong Pemerintah Dan BUMN Dan Banyak Usaha Yaitu Kalau Ingin Naik Kelas Modern Modern Pengelolaannya Modern SDM Modern Akses Modern Untuk Mengelolanya Go Digital Sama Go Global Tapi Ini Tidak Terjadi Kalau Tidak Kolaborasi Kolaborasi Satu Birokratnya Dinas Kooperasinya Kementeriannya Dinas Provinsinya Pendampil Ada Akademisinya Makanya Bu Ade Kalau Masih ada Dulu PPM Jaman Saya 2015 2019 Itu selalu Selama Empat Tahun Selalu Ada Program Pengabdian Dosen Untuk Fokus Pemberdayaan UKM Itu Selalu Ada Karena Tanpa Bantuan Akademisi Juga Teman-teman UKM Tidak Bisa Karena Teorinya Perusahaan Besar Kalau Mau Riset Market Dia Bisa Hire AC Nielsen Dia Bisa Bayar Konsultan Riset Pemasaran UKM Teman-teman UKM Mana Mungkin Membayar Untuk Survei Market Secara Profesional Di sini Kadang-kadang Peran kampus Harus Hadir Membantu Pemetaan Potensi Pasar Sehingga Banyak Pelaku UKM UKM Yang Tidak Asal Buka Usaha Dua Bulan Bangkut Tidak Asal Buka Cafe Tapi Tidak Diperhatikan Aspek Market Marketing Mix Dan Sebagainya Kalau Mereka Tidak Bisa Lata Kampus Harus Kolaborasi Dengan Pelaku UKM Yang Ketiga Peran Korporasi UKM Tidak Akan Besar Kalau Korporasinya Tidak Memberikan Ruang Dan Bantuan Buat Teman-teman UKM Sederhana Kok Misalkan Hotel Bintang Lima Semua Barang-barang Yang bisa disuplai UKM Berikan Ke UKM Itu Menjadi Market Yang Bisa Tersedia Dari Korporasi Besar Misalkan Tidak Jauh-jauh Lagi Alphamat Alphamidi Di Tangsel Ada 700 Ketentuan Soal Kewajiban Bahwa 30% Barang-barang Yang ada Di Alphamat Indomart Itu Adalah Hasil Produk UKM Lokal Itu Harus Dikonsisten Dilaksanakan Kalau Itu Dilaksanakan Saya Kira UKM Tidak Kesulitan Akses Market Karena Sudah Ada Channel Market 700 Grey Indomart 700 Grey Alphamat Ada Lima Hotel Di Tangsel Ada 27 Rumah Sakit Itu Luar Biasa Itu Korporasi Korporasi Besar Yang Seharusan Memberikan Uang Buat Ada Pendamping Pendamping UKM Itu Juga Penting Karena UKM Kadang-kadang Marketingnya Udah Bagus Bingung Di Produksi Produksinya Bagus Bingung Di Pembiayaan Pembiayaannya Bagus Bingung Di Baik Nah Ini yang terakhir Komunitas Jadi Sekali lagi Saya melihatnya Justru Pandemi Ini Menjadi Momentum Buat Teman-teman UKM Untuk Mengupgrade Kapasitas Dirinya Betul Bahwa Kuenya Mengecil Betul Bahwa Pertumbuhan Ekonominya Berkurang Tetapi Saya melihat Market tetap ada Ini hanya soal Bagaimana Berkolaborasi Bersinergi Tetap bertahan Kreativitas Inovasi Untuk menggarap Market yang ada Nah Barangkali Itu Bu Nur Aida Yang saya Sampaikan Dan Pas Sebetulan Setelah 9 Sudah Selesai Jadi Kalau Saya Keseluruhan Sebagai Penutup Betul Bahwa Perekonomian Kita Mengalami Kontraksi Kuartal 3 Pun Kemungkinan Juga Akan Negatif Tapi Pemerintah Akan Menggelontorkan Menyiramat Masyarakat Dengan Uang yang Cukup Besar Dengan Bantuan UKM 2,4 Buat Pelaku UMKM 600 Buat 13,5 Juta Pekerja Yang Gaginya Di bawah 5 Juta Dan Sebagian Sebagian Itu adalah Bantuan Stimulus Agar Nanti Setelah Masyarakat Pengendaya Beli Belanjanya Ke UKM Jadi UKM Tetap Masih punya Pulang Market Disinilah UKM Ditantang Untuk Aware Terat Informasi Aksesnya Di Perluas Kolaborasinya Di Perluas Kerjasamanya Di Perluas Agar Mereka Bisa Survive Yang Lebih Penting Mentalitasnya Jangan Pernah Menyerah Terus Untuk Bisa Survive Dan Tetap Kreatif Dan Inovatif Untuk Bisa Bertahan Dalam Suasana Perluas Berkali Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Pembicara Pertama Telah Memperkan Makalanya Yang Luar Biasa Sekali Telah Membuka Awasan Saya Ternyata Masih Ada Kesempatan Selama Ini Kita Terpuruk Karena Manajemennya Jelek Ya Pak Ya Salah Satunya Modern Asal Jualan Kemudian Tidak Ada Pembukuan Luar Biasa Terima Kasih Bapak Nanti Kita Ada Sesu Menjawab Tapi Sebelumnya Mohon Jangan Pindah Dulu Kita Saksikan Satu Lagi Dari Pembicara Kita Yaitu Ibu Tri Ibu Tri Saya akan Bacakan Sifinya Bismillahirrahmanirrahim Pembicara Kita Kedua Ibu Tri Harjawati SPD MSI Ibu Tri Riwayat Pendidikannya Tahun 2004 Sarjana S1 UPI Atau Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Ekonomi Akutansi Kemudian Pada Tahun 2007 Magister Universitas Pajajaran Ilmu Ekonomi Manajemen Keuangan Kemudian Pengalaman Penelitiannya Tahun 2013 Analisis Pertumbuhan BP HTP Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kota Tangerang Selatan Pada Tahun 2011 2013 Sebagai Ketua Peneliti Kemudian Pada Tahun 2014 Model Pembelajaran Group Investigation Terhadap Peningkatan Penampuan Ketua Pada Mata Kuliah Pengantar Akutansi Pada Tahun 2016 Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Lembaga Pembiharaan Di Sentra Industri Berbasis Ekonomi Kreatif Sudik Kasus Industri Kuliner Kota Tangerang Selatan Sebat Yang terakhir Saja Model Pengembangan Santri Plener Sebagai Penggerak Ekonomi Kreatif Berbasis Tariah Di Provinsi Banten Ternyata Ibu Tri Telah Banyak Sekali Melakukan Riset Di Bidang Ekonomi Baiklah Mudah-mudahan Pada Hari Ini Menjadi Suatu Informasi Bagi kita Kepada Butri Kami Persilahkan Untuk Menyampaikan Makalahnya Selama 20 Menit Silahkan Butri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Undangannya Kepada Kelompok KKN Bimbingan Bu Vidra Saya juga Kaget Ini Awalnya Bu Vidra Butri Saya Minta Tolong Ibu Jadi Narasumber Saya Bila Insyaallah Cuma Mungkin Disini Saya Hanya Penegas Dalam Kaitannya Kalau Pak Jaka Kan Kaitannya Mengenai Dampak Terhadap Ekonomi UMKM Secara Global Secara Umum Kalau Saya Disini Sebatas UMKM Yang Mikro Yang Lebih Kecil Mungkin Saya Share Disini Sebentar Bisa Bisa Kelihatan Kelihatan Bu Oke Iya Jadi Sebelumnya Terima Kasih Banyak Terima Kasih Untuk Bu Vidra Pak Jaka Bu Adi Bu Nur Aida Sini Saya Hanya Sekedar Sharing Mengenai Keilmuan Yang Sedikit Saya Peroleh Yaitu Kaitannya Tentang Kaitannya Tentang Dampak Dari COVID-19 Atau COVID-19 Ini Terhadap UMKM Adanya Kejadian Yaitu Pandemi COVID-19 Itu Menyebabkan Keterbatasan Atau Adanya Physical Distancing Sehingga Semakin Merebaknya Isu Atau Semakin Boomingnya Kejadian Akibat COVID-19 Sehingga Muncullah Beberapa Peraturan Salah satunya Dari Permenkes Nomor Sembilan Tahun 2020 Yaitu Sekitar Tanggal 3 April 2020 Itu Menegaskan Adanya PSBB Yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar Nah PSBB Ini Tentu Tujuannya Adalah Untuk Memutus Mutar Rantai Dari Adanya Virus COVID-19 Sehingga Diharapkan Masyarakat Indonesia Itu Setidaknya Akan Diminimalisir Terjadinya Dampak Dari COVID-19 Nah Tentu Karena Adanya PSBB Ini Otomatis Akan Berdampak Baik Secara Mikro Maupun Secara Makro Khususnya Untuk Sektor Industri Kenapa Karena Di Sektor Industri Itu Sendiri Kan Untuk Untuk Melakukan Usaha Itu Ada Beberapa Siklus Dari Mata Rantai Ekonomi Sehingga Pada Saat PSBB Itu Diberlakukan Maka Otomatis Rantai Pasok Itu Akan Terputus Kenapa Karena Pengiriman Barang Sudah Dibatasi Kemudian Pekerja Juga Dibatasi Tidak Ada Yang Memproduksi Sehingga Ini Akan Berdampak Terhadap Keuangan Dari Si Industri Sendiri Sehingga Tadi Yang Disebutkan Pajaka Banyak Sekali Industri Yang Mengalami Collapse Bahkan Terjadi Kebangkrutan Atau Gulung Tikan Nah Ini Ada Beberapa Hasil Riset Yang Dilakukan Oleh Driven Innovation Lab Singapura University Of Technology And Design Dia Meneliti Mengenai COVID Yang Terjadi Di Indonesia Ini Sebetulnya Sampai Kapan Selesainya Nah Ini Ada Tiga Siklus Katanya Yang Dia Bilang Yaitu Ada Di Bulan Juni Sekitar 97% Katanya Akan Selesai Tapi Kita Rasakan Belum Kan Masih Ada Kemudian Di Bulan Juli Bukan Juni Di Bulan Juli 29 Juli 99% Katanya Akan Selesai Enggak Juga Kemudian Diprediksi Juga Ada Sekitar Bulan September Tapi Ternyata Di Agustus Mau Akhir Mendekati Akhir Agustus Itu Juga Masih Terasa Dampak Dari COVID Ini Bahkan Memprediksi Untuk Penyelesaian COVID Itu Sendiri Akan Selesai Itu Di Akhir Tahun 2020 Itu Di Bulan Desember Ini Walau Alam Kita Enggak Tahu Sampai Kapan Virus Ini Akan Selesai Nah Karena Virus Ini Masih Tetap Ada Otomatis Akan Terjadi Resiko Untuk Sektor Industri Secara Keseluruhan Nah Dampak COVID 19 Terhadap Ekonomi Khususnya Terhadap Sekar Usaha Ini Memberikan Dampak Yang Luar Biasa Terhadap Industri Industri Yaitu Ada Industri Yang Merasa Tertekan Atau Sulit Bertahan Sehingga Menyebabkan Beberapa Perusahaan Ini Collapse Akhirnya Harus Menutup Usahanya Sehingga Banyak Sekali PHK Para Karyawannya Tapi Ada Juga Beberapa Perusahaan Yang Mampu Bertahan Jadi Meskipun Tidak Terlalu Signifikan Naik Tapi Dia Mampu Bertahan Tapi Ada Juga Yang Justru Dengan Adanya Covid Ini Memberikan Dampak Positif Bagi Usaha Mereka Yaitu Yang Tadinya Peneriman Mereka Hanya Dalam Porsi Sekian Persen Ternyata Dengan Adanya Covid Profit Mereka Profit Yang Dimiliki Oleh Usaha Itu Akan Semakin Meningkat Justru Ini Diluar Prediksi Apa Usaha Usaha Yang Mengalami Tertekan Bertahan Dan Meningkat Ternyata Saya Ambil Kutipan Dari Liputan 6 Ini Ada Beberapa Usaha Yang Mengalami Kollaps Atau Mengalami Keterpurukan Karena Ada Tekanan Dari Adanya Covid Ini Itu Ada Dari Pertambangan Penggalian Ekspor Barang Penerbangan Energi Restoran Hotel Tadi Betul Sekali Yang Kata Pajakan Restoran Yang Biasanya Orang Datang Sekarang Udah Gak Boleh Lagi Karena Ada PSBB Tadi Sehingga Yang Memungkinkan Sistem Yang Online Hotel Juga Kemudian Perdagangan Dan Ini Adalah Salah Satu Contoh Sektor Yang Mengalami Keterpurukan Di Masa Pandemi Corona Ini Bahkan Saya Mengambil Beberapa Referensi Sumber Dari Lain Seperti Suara.com Dan Lain-lainnya Itu Ada Industri Money Changer Pusat Kebukaran Film Produksi Kemudian Travel Babershop Property Wedding Organizer Mall Kemudian Ada Bisnis Kapal Pesiar Dan Masih Banyak Lagi Nah Ini Adalah Beberapa Contoh Sektor Usaha Yang Mengalami Keterpurukan Yang Luar Biasa Dibandingkan Dengan Sektor Yang Lain Bahkan Ada Beberapa Sektor Seperti Saya Ambil Contoh Disini Hotel Karena Banyak Orang Melakukan Work from Home Jadi Mereka Bekerja Di rumah Akhirnya Industri Hotel Banyak Yang Tutup Sehingga Beberapa Dari Industri Hotel Itu Sendiri Mereka Membuat Sebuah Program Salah Satunya Work from Hotel Jadi Menyediakan Fasilitas Ayo Bisa Bekerja Di Dalam Hotel Kemudian Menyediakan Makanan-makanan Hotel Itu Dikirim Sada Delivery Atau Memberikan Cleaning Service Yang Datang Ke Rumah-rumah Tapi Tidak Semua Untuk Industri Hotel Hanya Beberapa Saja Dan Ini Bisa Dilihat Disini Ada Beberapa Juga Program Yang Bisa Atau Program Yang Dicanangkan Oleh Beberapa Salah Sektor Industri Ini Contohnya Adalah Bisnis Kapal Pesiar Dimana Justru Beberapa Pihak Yang Sebelumnya Menganggap Bahwa Kapal Pesiar Kapal Pesiar Ini Justru Merupakan Sumbernya Penyebaran Dari COVID Makanya Untuk Meminimalisisi Supaya Bisnis Kapal Pesiar Ini Kedepannya Bisa Bertahan Maka Mereka Membuat Sebuah Program Yang Tadinya Jangka Waktu Pelayaran Ke Beberapa Negara Sekarang Rute Yang Lebih Pendek Bahkan Jumlah Yang Masuk Kedalam Kapal Pesiar Itu Yang Tadinya Bisa Ratusan Sekarang Bisa Sekitar Maksimal 50% Atau Bahkan Mereka Punya Canangan Bahwa Untuk Pekerja Di Kapal Pesiar Ini Mereka Menggunakan Bukan Tenaga Manusia Lagi Menggunakan Tenaga Robot Karena Untuk Meminimalisir Penyebaran Dari COVID Itu Sendiri Sampai Segitunya Programnya Nah Ini Beberapa Usaha Yang Mampu Bertahan Ada Perikanan Listrik Gas Air Besi Pengangkutan Pertanian Kenapa Ini Bertahan Karena Ini Merupakan Kebutuhan Koko Mau Tidak Mau Kita Pasti Akan Konsumsi Seperti Ini Keternakan Perkebunan Pertanian Meskipun Penjualan Tidak Secara Offline Tapi Secara Online Seperti Itu Kemudian Ada Lagi Beberapa Usaha Nah Ternyata Pandemi Corona Ini Ada Yang Memberikan Dampak Positif Juga Ada Yang Memberikan Keuntungan Tersendiri Untuk Beberapa Industri Makanan Kesehatan Teknologi Informasi Produk Kesehatan Pribadi Dan Retail Justru Yang Sebelumnya Dia Keuntungannya Hanya Berapa Tapi Setelah Adanya Covid Ini Justru Profitnya Semakin Meningkat Diluar Dugaan Kita Ambil Contoh Untuk Kesehatan Seperti Masker Dulu Sebelum Adanya Pandemi Masker Itu Satu Dihargai Rp. Bahkan Rp. Tapi Setelah Adanya Pandemi Satu Masker Itu Bisa Lebih Dari Rp. Berarti Dia Mengalami Keuntungan Yang Lebih Dari Situ Nah Kemudian Menurut Johanna Gani Dia Mengatakan Bahwa Kunci Untuk Bertahan Adalah Tetap Optimis Dan Selalu Beradaptasi Dengan Keadaan Jadi Dia Menegaskan Bahwa Seorang Wirausahawan Atau Bisnis Itu Dia Harus Mampu Bertahan Yaitu Dengan Cara Beradaptasi Dengan Keadaan Ya Tentunya Tidak Terlepas Dari Planning Bisnis Tadi Bisnis Planning Tadi Karena Apa Karena Allah Sudah Menegaskan Bahwa Maksudnya Kita Merencanakan Sebuah Perencanaan Yang Terbaik Dengan Cara Beradaptasi Dengan Keadaan Toh Nanti Jika Hasilnya Tidak Tidak Sesuai Ya Itu Bisa Kita Jadikan Pelajaran Untuk Menjadi Usaha Yang Lebih Baik Lagi Karena Apa Karena Kita Harus Yakin Bahwa Rencana Sebaik Apapun Yang Sudah Kita Buat Kalau Menurut Allah Itu Bukan Baik Mungkin Ada Usaha Lain Yang Akan Lebih Baik Lagi Kita Harus Yakin Dan Ini Ada Pernyataan Dari Sandiaga Uno Yang Mengatakan Bahwa Artinya Di setiap Ada Bahaya Pasti Di situ Ada Peluang Artinya Apa Kalau Dilihat Dilihat Dari COVID-19 Ini Ini Bahaya Kondisinya Lagi Bahaya Tapi Ternyata Di antara Bahaya Ini Akan Memberikan Peluang Yang Positif Untuk Wira Usaha Itu Artinya Seperti Itu Kenapa Karena Tadi Kita Bisa Buktikan Yang Sebelumnya Kita Bisa Lihat Disini Ini Sebelum Adanya COVID-19 Mereka Tidak Terlalu Memberikan Profit Yang Luar Biasa Tapi Ternyata Setelah Adanya COVID-19 Keuntungan Atau Profit Dari Usaha Usaha Ini Mengalami Peningkatan Artinya Apa Artinya Kan Di setiap Ada Bahaya Itu Pasti Ada Peluang Contohnya Di Beberapa Sektor Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Memberikan Keuntungan Yang Luar Biasa Dibandingkan Dengan Sektor Usaha Yang Lain Karena Allah Tidak Menjanjikan Hidup Ini Mudah Tapi Allah Berjanji Setiap Kesulitan Itu Pasti Ada Kemudahan Jadi Untuk Para Wira Usahawan Yang Sudah Melanjutkan Usaha Kemudian Terpuruk Yakinlah Di setiap Ada Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Nah Oleh Karena Itu Kita Jangan Putus Asa Terus Berusaha Untuk Memulai Bisnis Kalau Yang Belum Memulai Bisnis Kita Mulai Bisnis Dari Sekarang Kalau Yang Sudah Ada Atau Sudah Menjalankan Usaha Dan Kita Analisis Apa Potensi Kerugian Tadi Sehingga Kita Akan Memperbaiki Dari Situ Karena Apa Karena Menurut Surat Arad Itu Mengetahkan Bahwa Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Hingga Mereka Mengubah Diri Mereka Sendiri Jadi Kalau Ingin Usaha Mereka Maju Ya Harus Berusaha Gimana Caranya Supaya Usaha Itu Bisa Maju Bisa Exis Kembali Nah Caranya Apa Caranya Kita Bisa Melihat Peluang Peluang Dari Usaha Yang Kira Kira Memberikan Prospek Yang Baik Di Saat Pandemi Ini Kita Bisa Lihat Disini Ada Sektor Makanan Nah Saya Mengamati Banyak Sekali Wira Usahawan Muda Khususnya Untuk Meme Preners Untuk Ibu Ibu Di Beberapa Kompleks Itu Ternyata Yang Tadinya Dia Bekerja Kemudian Resign Dia Menganggur Di rumah Setelah Pandemi Ini Justru Dia Memiliki Usaha Usahanya Apa Usahanya Dalam Makanan Ada Juga Dengan Penjualan Alat Masker Dan Alat Kesehatan Itu Juga Peluang Bisnis Saat Covid Ini Kemudian Untuk Vitamin Juga Itu Mengalami Peningkatan Kemudian Untuk Usaha Pengantaran Seperti GoFood Kemudian Pengantaran Barang Dari Gojek Dari Grabs Itu Juga Mengalami Peningkatan Atau Usaha Apalagi Yang Bisa Kita Mulai Dari Masa Pandemi Ini Tadi Selain Makanan Alat Kesehatan Kemudian Jasa Pengiriman Kita Bisa Melakukan Penjualan Di Sektor Bahan Pokok Seperti Gambar Yang Bawah Yang Ini Bahan Pokok Kemudian Ada Untuk Sayuran Buah-buahan Jadi Yang Tadinya Ibu-ibu Menanam Menggunakan Hidroponik Untuk Dikonsumsi Sendiri Ternyata Menghasilkan Panen Yang Cukup Lumayan Akhirnya Dia bisa Menjual Ke Tetangga Itu Juga Merupakan Salah Satu Membuka Bisnis Untuk Likup Yang Skala Kecil Atau Kita Bisa Membuka Usaha Dalam Bisnis Digital Bisnis Bisnis Digital Membuat Program Kemudian Seperti Zoom Kita Membayar Ke Zoom Atau Kita Membuat Web Sendiri Untuk Pembelajaran Online Misalnya Membuat Webnya Kemudian Dijual Dan Itu Menghasilkan Atau Dengan Jasa Pelatihan Atau Bimbingan Belajar Secara Online Itu Bisa Menjadi Peluang Untuk Usaha Saat Pandemi Ini Nah Kita Lihat Bahwa Mengelola Usaha Itu Tidak Mudah Tidak Seperti Membalikan Telapak Tangan Pasti Sangat Sulit Kalau Kita Bayangkan Oh Gampang Membuat Usaha Itu Perencanaannya Bagus Tapi Setelah Kita Praktikan Itu Tidak Mudah Ternyata Kenapa Karena Mengelola Usaha Itu Membutuhkan Kreativitas Yang Tinggi Dan Visioner Yang Jauh Kedepan Pemikirannya Tidak Hanya Sebatas Saya Menjual Hari Ini Dan Saya Memperoleh Keuntungan Hari Ini Selesai Bukan Hanya Seperti Itu Tapi Bagaimana Membangun Usaha Kecil Nah Sekarang Cara Membangun Usaha Kecil Yaitu Yang Pertama Kita Punya Mimpi Mimpi Dulu Yang Besar Bahwa Saya Ingin Membuka Usaha Tapi Caranya Adalah Kita Lihat Peluang Bisnis Yang Menjanjikan Pada Saat Covid Seperti Yang Saya Kasih Contoh Sebelumnya Itu Ada Beberapa Sektor Yang Kemungkinan Memiliki Peluang Yang Sangat Besar Pada Saat Covid Ini Kemudian Kita Pikirkan Saya Lanjut Lagi Mempunyai Mimpi Yang Besar Kemudian Yang Kedua Bekerja Berdasarkan Passion Jadi Setelah Kita Membayangkan Saya Ingin Membuat Usaha Kemudian Kita Pikirkan Juga Bahwa Usaha Yang Akan Kita Jalankan Sesuai Dengan Diri Kita Sesuai Dengan Minat Kita Jangan Sampai Kita Membuka Usaha Tapi Kita Tidak Menguasai Itu Yang Menjadikan Salah Satu Faktor Kenapa Usaha Kita Tidak Berjalan Kemudian Yang Ketiga Belajar Dari Orang Sukses Ada Yang Mengatakan Bahwa Kegagalan Itu Adalah Guru Yang Terbaik Tapi Kenapa Enggak Kegagalan Orang Lain Saja Yang Cukup Menjadikan Guru Yang Terbaik Untuk Kita Karena Ini Adalah Sebagai Salah Satu Modal Juga Untuk Kita Untuk Coba Memulai Usaha Kemudian Ada Juga Support Dari Keluarga Jadi Ketika Kita Akan Memulai Bisnis Cobalah Diskusikan Dengan Keluarga Karena Apa Seperti Yang Terjadi Di Wilayah Bogor Itu Ada Sebuah Usaha Tadi Tidak Disebutkan Disini Itu Salah Satu Contoh Usaha Rekreasi Untuk Kolam Renang Itu Di Wilayah Bogor Dan Wilayah Yang Lain Juga Itu Akan Terimbas Kenapa Karena Selama 3 Bulan 4 Bulan Ini Usaha Untuk Kolam Renang Itu Ini Mereka Tutup Gak Buka Sehingga Menyebabkan Tidak Ada Penghasilan Nah Resikonya Adalah Mereka Harus Menggadaikan Kendaraan Mereka Atau Rumah Mereka Untuk Apa Uangnya Pasti Untuk Menggaji Karyawan Nah Inilah Dibutuhkan Yang Namanya Support Keluarga Jangan Hanya Pada Saat Memperoleh Keuntungan Keluarga Dilibatkan Tapi Pada Saat Keluarga Dilibatkan Mereka Senang Tapi Pada Saat Usahanya Bangkrut Atau Usahanya Menurun Keluarga Tidak Seperti Itu Kemudian Yang Kelima Adalah Siap Menghadapi Persaingan Kenapa Karena Dikala Kita Mendirikan Usaha Usaha Kita Berjalan Dan Sangat Menguntungkan Kemudian Profitnya Sangat Tinggi Nah Ini Tidak Menutup Kemungkinan Di pinggir Di sebelah Kita Pasti Akan Membuka Usaha Yang Jadinya Sama Dengan Kita Nah Kita Harus Siap Menghadapi Persaingan Seperti Itu Nah Caranya Gimana Supaya Kita Bisa Membuka Bisnis Kalau Saya Di Sini Cakupannya Adalah Untuk Awal Membuka Bisnis Kalau Pajaka Mungkin Wira Usahawan Yang Sudah Berjalan Dan Berdampak Secara Global Itu Seperti Apa Kalau Saya Mungkin Hanya Sebatas Yang Mikronya Pada Saat Yang Kecil Kecil Nah Yang Pertama Adalah Mencari Ide Bisnis Yang Kedua Modal Yang Ketiga Adalah Kita Membuat Perencanaan Bisnis Yang Keempat Adalah Memilih SDM Yang Tepat Kelima Adalah Marketing Keenam Mengatur Keuangan Ketujuh Lakukan Usaha Yaitu Ayo Lakukan Action Yang Itu Poin Nomor Tujuh Dan Selalu Melakukan Evaluasi Nah Ini Adalah Buat Mahasiswa Atau Beberapa Teman Dosen Yang Ingin Melakukan Usaha Ini Adalah Beberapa Langkah Yang Bisa Dilakukan Yang Pertama Adalah Mencari Ide Bisnis Ide Bisnis Itu Banyak Sekali Caranya Bisa Mencari Dari Peluang Peluang Yang Ada Peluang Saat Ini Pada Saat Covid Ini Peluang Adalah Di Industri Makanan Atau Trendnya Adalah Saat Ini Minuman 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 Yang Bubble Misalnya Yang Macem-macem Atau Kopi Yang Beraneka Rasa Itu Bisa Menjadikan Sebuah Ide Bisnis Atau Bisa Dilihat Kebutuhan Saat Ini Apa Yang Dibutuhkan Oleh Di Wilayah Kita Contohnya Yang Cakupannya Skupe Yang Kecil Misalkan Di Wilayah Di Komplek Kita Ternyata Banyak Yang Membutuhkan Untuk Kebutuhan Pokok Kenapa Kita Enggak Buat Supermarket Yang Online Kita Yang Menyediakan Itu Seperti Itu Tapi Yang Harus Menjadi Fondasi Kita Pada Saat Mencari Bisnis Pada Saat Mencari Ide Bisnis Adalah Sesuai Dengan Passion Kita Sesuai Dengan Diri Kita Kalau Kita Menguasai Maka Usaha Itu Pasti Akan Berjalan Beda Lagi Dengan Oh Ya Ada Kebutuhan Ini Tapi Kita Tidak Menguasai Itu Kemungkinan Di Jangka Panjang Itu Pasti Akan Ada Masalah Dan Kita Tidak Menguasai Pasti Akan Terjadi Keterkurukan Yang Kedua Adalah Modal Nah Modal Itu Tidak Hanya Sebatas Mengenai Uang Saja Tapi Modal Yang Kita Miliki Adalah Uang Plus Pengetahuan Pengetahuan Tentang Usaha Kita Kita Harus Mengenal Kita Harus Belajar Caranya Bagaimana Bisa Dengan Kursus Bisa Dengan Cari Pengetahuan Googling Di Google Atau Di Youtube Mengenai Kriteria Pesaing Kita Gimana Cara Mengatasinya Kemudian Gimana Mengembangkan Usaha Kita Kita Harus Mengenal Customer Karena Beberapa Jenis Customer Maksudnya Kenapa Karena Produk Yang Kita Jual Itu Tergantung Dari Customer Yang Kita Tuju Apakah Customer Dia Merupakan Generasi Baby Boomer Apakah Dia Merupakan Generasi Jones Apakah Merupakan Generasi X Generasi Y Atau Generasi Z Itu Adalah Customer Kita Setelah Kita Menentukan Itu Kita Tentukan Produk Setelah Kita Menentukan Produk Gimana Cara Memperoleh Produk Itu Dan Seterusnya Itu Adalah Pengetahuan Yang Harus Kita Miliki Itu Adalah Dari Segi Modal Setelah Itu Adalah Kita Membuat Sebuah Perencanaan Perencanaan Perencanaannya Adalah Kita Membuat Sebuah Perencanaan Itu Meliputi Perlengkapan Yang Dibutuhkan Apa Saja Alat-alat Yang Dibutuhkan Apa Saja Jadi Bukan Hanya Kita Membuat Oh Iya Produknya Ini Strategi Customernya Adalah Ini Pangsa Pasarnya Adalah Ini Dan Seterusnya Tapi Kita Juga Harus Memikirkan Visi Misi Yang Jelas Kemudian Kita Juga Harus Membuat Sebuah Logo Dari Usaha Karena Contoh Kita Ingin Membuat Menjual Sebuah Produk Makanan Ini Untuk Mami Preners Misalnya Untuk Ibu Atau Mahasiswa Yang Ingin Membuat Produk Makanan Yang Dijual Kita Pasti Akan Membuat Sebuah Logonya Dulu Jadi Pada Saat Makanan Itu Dikemas Kita Tempelkan Logonya Ini Adalah Logo Usaha Kita Nanti Setelah Usaha Itu Berjalan Maka Kita Akan Mengurus Secara Legal Yaitu Membuat Secara Hukum Usaha Kita Itu Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Memilih SDM Yang Tepat Kalau Usaha Itu Sudah Berjalan Berkembang Itu Tidak Mungkin Dikerjakan Oleh Kita Sendiri Pasti Membutuhkan Beberapa Karyawan Jadi Jangan Memilih Karyawan Yang Memang Karena Kedekatan Karena Dia Saudara Tidak 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 Bagusnya Memilih Karyawan Itu Memang Mumpuni Terhadap Usaha Yang Kita Jalani Sehingga Kualitas Dan Hasil Produksi Yang Kita Peroleh Itu Akan Marketing Ini Adalah Merupakan Sebuah Cara Untuk Menjual Produk Ke Pangsa Pasar Karena Sebagus Apapun Produk Atau Produksi Itu Bagus Maksudnya Hasilnya Adalah Bagus Kalau Marketing Yang Tidak Bagus Sama 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 Produk Itu Pasti Hanya Di Likup Yang Kecil Atau Hanya Di Wilayah Kita Aja Tapi Tidak Dipasarkan Ke Scoop Yang Lebih Luas Nah Gimana Mengoptimalkan Promosikan Produk Kita Melalui Relasi Teman Terdekat Kita Punya Sosial Media Apa Kita Optimalkan Itu Kita Menggunakan Facebook Kita Menggunakan Instagram Kita Menggunakan WA WA Yang Paling Banyak Digunakan Oleh Para Wira Usahawan Untuk Khususnya Untuk Kemula Untuk Menjual Produk Kemudian Yang Kenam Adalah Mengatur Keuangan Nah Betul Sekali Pada Saat Mengatur Keuangan Kita Harus Memiliki Dua Rekening Yang Berbeda Artinya Kita Harus Memisahkan Mana Uang Yang Memang Diposisikan Untuk Usaha Mana Memang Uang Yang Memang Itu Dijadikan Sebagai Keuntungan Kita Jadi Si Pemilik Usaha Itu Dia Harus Dibaratkan Seperti Pegawai Juga Dia Juga Harus Memperoleh Yang Namanya Gaji Jadi Pada Saat Dia Memiliki Digunakan Untuk Kebutuhan Dia Jangan Uang Keuntungan Tadi Digunakan Untuk Kepentingan Pribadi Dia Tapi Kalau Bisa Disini Ditegaskan Bahwa Dari Keuntungan Bersih Dari Profit Itu Sekitar 40% Coba Dibuat Disafing Ditabung Kenapa Karena 40% Ini Itu Bisa Digunakan Sebagai Pengembangan Usaha Kedepannya Jadi Ketika Kita Akan Melakukan Ekspansi Kita Tidak Lagi Kesulitan Kaitannya Tentang Dana Karena Kita Sebelumnya Sudah Saving Sekitar 60% Nah Itu Bisa Kita Putarkan Sebagai Perputaran Modal Lagi Seperti Itu Nah Kemudian Yang Nomor Tujuh Adalah Lakukan Usaha Atau Duit Atau Action Jadi Jangan Hanya Perencanaan Aja Tapi Kita Harus Mulai Lakukan Usaha Tadi Meskipun Hasil Dari Usaha Itu Tidak Belum Membuahkan Hasil Yang Maksimal Tapi Tetap Kita Harus Berusaha Sehingga Kita Bisa Tahu Kelemahan Kelemahan Dari Usaha Kita Seperti Apa Karena Kalau Tanpa Melakukan Kita Tidak Tahu Sejauh Mana Usaha Yang Kita Lakukan Ini Apakah Memberikan Keuntungan Atau Justru Memberikan Kerugian Untuk Kita Kemudian Yang Kedelapan Selalu Melakukan Evaluasi Jadi Evaluasi Evaluasi Yang Kita Kembangkan Dari Harian Dari Mingguan Dari Bulanan Itu Dijadikan Feedback Untuk Kita Sehingga Kita Bisa Mengetahui Apakah Harga Barang Yang Kita Jual Terlalu Tinggi Apakah Produk Yang Kita Jual Kualitasnya Memang Diterima Oleh Customer Atau Apa Kekurangan Dari Usaha Kita Ini Sehingga Feedback Kita Bisa Meningkatkan Kualitas Kita Bisa Memberikan Pelayanan Yang Baik Kita Bisa Mengembangkan Usaha Kedepannya Karena Strategi Usaha Kita Itu Bukan Hanya Cukup Untuk Jangka Pendek Saja Tapi Kita Harus Mampu Mengembangkan Usaha Ini Untuk Jangka Panjang Kita Memiliki Satu Usaha Bisa Jadi Kedepannya Kita Memiliki Beberapa Cabang Usaha Itu Adalah Hasil Dari Evaluasi Bisnis Yang Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Memiliki Mental Yang Kuat Karena Gimanapun Juga Yang Namanya Usaha Itu Tidak Kita Tidak Bisa Melepas Gitu Kemudian Ketika Ada Pesaing Sudahlah Gak Apa-apa Ada Pesaing Gak Bisa Seperti Itu Tapi Kita Harus Memiliki Mental Wah Kita Mengalami Kerugian Kita Jangan Patang Menyerah Gimana Caranya Supaya Usaha Kita Tetap Berjalan Kemudian Ketika Kita Menawarkan Penjualan Kemudian Lakukan Baik Secara Offline Maupun Strategi Pemasaran Secara Online Kita Menawarkan Terhadap Beberapa Relasi Kita Kita Selalu Menganggap Aduh Saya Malu Setiap Saya Mengirimkan Beberapa Contoh Produk Untuk Dijual Mereka Tidak Merespon Kadang Suka Ada Berpikiran Seperti Itu Saya Sudah Saya Sudah Men-share Produk Saya Di Grup WA Itu Menunjukkan Bahwa Customer Kita Bukan Ada Di Situ Tapi Customer Kita Ada Di Grup Grup Yang Lain Yang Kedua Adalah Jangan Menyerahkan Bisnis Kepada Karyawan Nah Ini Banyak Sekali Usaha-usaha Bisnis Pemula Ini Terlalu Mempercayakan Kepada Karyawan Pokoknya Saya Nggak Mau Tahu Yang Penting Ada Penerimaan Profit Tiap Bulan Untuk Saya Sebagai Pemilik Saya Nggak Mau Tahu Bagaimana Proses Nah Itulah Yang Menyebabkan Usaha Itu Akan Mengalami Keterpurukan Atau Kebangkutan Justru Kenapa Karena Satu Si pemilik Tidak Menguasai Yang Kedua Bisa Jadi Ada Penyelewengan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Atau Bisa Jadi Karyawan Itu Jujur Tapi Kalau Karyawan Merasa Tertekan Oleh Pimpinan Dia Keluar Maka Yang Tahu Slug Blug Mengenai Usahanya Itu Adalah Karyawan Udah Hancur Semua Karena Si pemilik Dia Tidak Tahu Bagaimana Mengelola Bisnis Itu Kemudian Yang Keempat Adalah Menyiapkan Atau Bisnis Plan Harus Jelas Dia Harus Membuat Perencanaan Yang Jelas Jangan Sampai Membuka Usaha Itu Ya Sudahlah Sejalannya Seperti Air Mengalir Sendiri Ini Maksudnya Apa Ya Jelas Uang Usaha Terkadang Kalau kita Sebagai Pemilik Ketika kita Memperoleh Uang Profit Kita Selalu Berkeinginan Wah Mempeng Ada Uang Kita Beli Ini Minimal Beli Motor Minimal Beli Mobil Tanpa Melihat Kegunaan Dari Apa Yang Kita Beli Tadi Atau Bisa Jadi Karena Kita Ingin Kita Memiliki Seperti Yang Saya Kutip Dari Sejarah Atau Dari Kisahnya Baba Kebab Jadi Si Pemilik Baba Kebab Ini Dia Dia Merasa Bahwa Usahanya Itu Semakin Merauk Keuntungan Yang Semakin Besar Milyaran Bahkan Dia Kalau Secara Gambelannya Dia Mampu Membeli Rumah Beberapa Tapi Dia Apa Dia Ingin Dan Dia Ingin Menunjukkan Bahwa Kerelasi Atau Keteman Teman Itu Bahwa Ini Loh Saya Orang Kaya Karena Orang Kaya Berarti Saya Harus Beli Ini Beli Ini Dan Seterusnya Kemudian Karena Ingin Menunjukkan Orang Kaya Tadi Karena Ingin Menunjukkan Bahwa Saya Adalah Orang Kaya Dia Beli Mobil Dia Beli 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 Tanpa Melihat Dari Fungsi Dari Uang Yang Digunakan Tadi Terhadap Imbas Terhadap Bisnisnya Itu Apa Sehingga Menyebabkan Usahaya Itu Collapse Dan Hampir Dia Menceritakan Hampir Bangkrut Tapi Dari Keterpurukannya Itu Dia Mulai Pindah Ke Jakarta Dia Mulai Bangkit Lagi Ternyata Usahanya Sampai Sekarang Mampu Bertahan Itu Adalah Salah Satu Contoh Jangan Menghabiskan Uang Untuk Kepentingan Sendiri Kemudian Keinginan Dan Ide Harus Sejalan Dengan Kenyataan Ini Maksudnya Apa Ketika Kita Ingin Membuat Rencana Bisnis Kemudian Bisnis Kita Adalah Produksi Makanan Atau Jualan Makanan Karena Di Awal Kita Adalah Makanan Untuk Misalnya Warung Makan Kita Fokuskan Di Warung Makan Jangan Tiba-tiba Muncul Ada Ide Saya Pengen Membuat Ide Makanan Khas Korea Karena Sekarang Lagi Ngetrend Makanan Korea Padahal Kita Enggak Mumpuni Mengelola Itu Sehingga Menyebabkan Identitas Dari Dia Menjual Makanan Tadi Itu Enggak Sejalan Sehingga Menyebabkan Apa Customer Yang Dia Mau Membeli Produk Yang Awal Tadi Karena Adanya Menu Yang Baru Tidak Sesuai Akhirnya Menyebabkan Kekecewaan Customer Dan Usahanya Bisa Jadi Kolab Seperti Itu Dan Nomor Sembilan Ini Justru Yang Menurut Saya Perlu Diperhatikan Oleh Para Wira Usahawan Itu Sedekah Sedekah Itu Salah Satu Cara Untuk Mendatangkan Rezeki Dari Allah Jadi Oh Iya Sedikit Lagi Kemudian Yang Kesepuluh Adalah Action Yaitu Tindakan Dan Ini Jangan Takut Untuk Memulai Bisnis Karena Kalaupun Gagal Pasti Ada Pelajaran Yang Bisa Diambil Untuk Usaha Selanjutnya Karena Mu'min Yang Kuat Menurut Hadis Muslim Dan Ibn Majah Mu'min Yang Kuat Itu Lebih Baik Dan Lebih Disukai Allah Daripada Mu'min Yang Lemah Walaupun Ada Kebaikan Pada Keduanya Jadi Selalu Ada Harapan Bagi Mereka Yang Sering Berdoa Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Sering Berusaha Jangan Pernah Menyerah Sebab Allah Bersama Kita Mungkin Itu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wurahmatullahi Nayak Jangan Badra Nayak Ini Sebuah Informasi Yang Teramat Penting Bagi Kita Pada Hari Ini Kompas Marilis Sebuah Berita Penyerapan Yang Tertahan Rutinitas Jadi Ada Dana Sekitar 695 Triliun Tapi Belum Terserap Hari Ini Kita Mendapatkan Jawabannya Bahwa Sebenarnya Mungkin Dana-dana Tersebut Bisa Kita Peroleh Jika Usaha Kita Itu Apa Ada Planning Kemudian Ada Planning Apa Ada Management Mulai Dari Planning Perencanaan Kemudian Yang Part Itu Harus Mulai Dari Perencanaan Kemudian Pelaksanaan Hingga Evaluasi Jadi Jangan Misalnya Mentang-mentang Usaha Kecil Kita Tidak Punya Planning Apa-apa Berjalan Begitu Saja Kemudian Kata Butri Itu Modalnya Dihabisin Jadi Harus Ada Management Modern Harus Ada Pembukuan Harus Ada Harus Ada Perencanaan Jelas 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 Kemudian Apa Tuh Pekemasan Kemasan Padahal Seperti Sikit-sikit Itu kan Makanan Murah Tapi Karena Dikemas Dengan Baik Menjadi Sebuah Sebuah Wirausaha Yang Bagus Saya Mungkin Kita Terpuruk Ini Disini Tetapi Kita Punya Management Namun Begini Teman-teman Semua Mungkin Teman-teman Bukanlah Orang Males Saudara-saudara Kita Bukanlah Orang Yang Males Tetapi Mereka Dan Pak Jaka Telah Memberi Motivasi Bagi Kita Masih Ada Peluang Seperti Bidang Makanan Seperti Makanan Sekil Latihan Webinar Dan lain-lain Masih Ada Nah Sekarang Bagi Teman-teman Yang Sudah Menyiapkan Pertanyaan Yang Luar Biasa Buat Pembicara Yang Luar Biasa Saya Persilahkan Dua Orang Untuk Pak Jaka Dan Dua Orang Untuk Butri Silahkan Bagi Yang Mau Bertanya Singkat Padat Dan Jelas Ada Kalau Enggak Ada Sambil Nunggu Saya Sedikit Tambahkan Ya Bu Nur Raida Ada 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 Yang Bertanya Ini Kalau Enggak Salah Di chat Ada Bu Itu Di chat Ada Tadi Bu Ada Bu Ada Yang Bertanya Langkah Apa Yang Dapat Menyelamatkan UMKM Agar Selamat Dari Krisis COVID-19 Bila Ada Yang Ingin Bertanya Bisa Dituliskan Langkah Oh Iya Pak Dari Langkah-langkah Apa Yang Dapat Menyelamatkan UMKM Agar Selamat Dari Krisis Pandemi COVID-19 Silahkan Kepada Pak Jaka Silahkan Nanti Mungkin Ditambahkan Oleh Butri Oke Kalau Tadi Langkah-langkah Apa Ini Saya Masih Agak Umum Coba Nanti Yang Bertanya Itu Mungkin Boleh Menyampaikan Langsung Kalau Langkah-langkah Apa Itu Ini Pertanyaannya Pertanyaan Kepada Pemerintah Atau Pertanyaan Kepada Pelaku UMKM Kalau Kepada Pemerintah Sebetulnya Yang Tadi Ibu Sebut 690 Awalnya 645 Nambah Lagi Ke 680 Atau 90 Itu Memang Ada Program PEN Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tapi Yang Menjadi Masalah Dari 640 Sekian Memang 1 Triliun Untuk UMKM Saya Masih Adalah Beberapa Yang saya Hafal 45 47 Buat Penyertaan Modal BUMN Ada Yang Buat Bansos Dan Sebagainya Tapi Semangatnya Pemerintah Begini Kalau Ingin Selamat Dari Resesi Di Kuartal Tiga Makanya Pak Jokowi Kenapa Agak Sedikit Marah Terus Segera Siram Kalau dalam Bahasa Sri Mulyani Siram Masyarakat Guyur Masyarakat Dengan Uang Cash Makanya Kenapa Pak Jokowi Concern Yang Program Pemulihan Ekonomi Nasional Yang 600 Sekian Itu Segera Buang Ke Masyarakat Untuk Menjaga Daya Beli Tadi Ibu Yang Ibu Ibu Nura Ada Bilang Gak Ada Belinya Jadi Cara Penyelamatkan Adalah Pastikan Konsumsi Masyarakat Tetap Ada Karena Kalau Masyarakat Konsumsinya Tidak Ada Karena Pendapatan Gak Ada Karena Usahanya Gak Ada Pemerintah Memberikan Bantuan Dan Stimulus Fiskal Jadi Guyur Masyarakat Dengan Dana Yang Cukup Besar Hanya Masalahnya Kalau Menurut Saya 690 Triliun Itu Duitnya Ada Gak Dikas Saya Curiga Memang Duitnya Belum Ada Dikas Bu Terihat Jawati Jadi Sehingga Pak Jokowi Bicara Ini Kementerian Susah Banget Buang Duit Penyerapan Bukan Susah Banget Memang Duitnya Gak Ada Dikas Saya Kasih Contoh Bu Bulan Mei Tanggal 20 Dikas Tangsel Itu Hanya Ada Uang 60 Miliar Kenapa Karena Memang Perekonomian Mati Pajak Gak 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 Daki Daki PAD 42 Triliun Per Bulan Duit Masuk Kurang Lebih 3 Triliun Per Bulan Dari Hasil Pajak Hotel Restoran Tempat Hiburan Tapi Per 20 Mei Uang Yang Ada Daki Cuma 1,5 Triliun Di Negara Juga Sama Jadi Ibu Sri Muliani Pusing Daki Gak 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 masyarakat kita nggak resesi, konsumsinya dijaga. Cara menjaga konsumsi adalah pendapatannya ditingkatkan, kalau pendapatan nggak ada, bantu aja kasih uangnya. Makanya ada program 13,5 juta pegawai yang gajinya di bawah 5 juta dapat bantuan 600 ribu sebulan selama 4 bulan. Tapi pegawai itu harus tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Baru 5 juta rekening yang masuk. Dari 13,5 juta, satu. Kedua, 12 juta UMKM di Indonesia akan dibantu 2,4 juta per bulan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kalau benar pemerintah ingin nyelamatin UMKM, segera gulirkan bantuan itu, karena kalau masyarakat memegang uang cash, maka pasti masyarakat akan buang duitnya ke UMKM. Nah disikilah baru teman-teman UMKM harus mulai, tadi yang dikatakan oleh Ibu ini, memetakkan bisnis apa yang hari ini, peluangnya tetap ada. Peluangnya tetap ada. Maret apa, demandnya itu selalu ada. Yaitu kalau saya tetap melihatnya adalah makanan dan kawan-kawannya itu. Karena itu yang paling basic. Itu selalu ada. Selalu ada. Jadi tinggal fokus ke arah sana. Kemudian jangan lupa, ternyata masyarakat kita ini juga kan ada yang middle to upper class, Bapak Ibu. Orang-orang yang menengah ke atas, duitnya masih banyak. Justru kalau Bapak Ibu perhatikan, Ikea itu di alam sutra, itu nggak ada matinya, penuh terus. Kenapa? Karena orang-orang kaya ketika WFH di rumah terus iseng. Kurang ini, kurang itu, nambah ini, nambah itu. Ikea itu ada terus. Jadi selalu, nah sekarang saya kerucutkan ke Tangsel, karena Ibu Tri penelitiannya di Tangsel. Tangsel ini, Bapak Ibu, per tahun itu 2019 duit beredarnya Rp82 triliun. PDRB-nya, berdasarkan harga dasar berlaku. Itu Rp82 triliun. Itu uang masuknya ke mana? Buangnya ke mana Rp82 triliun? Pasti masuknya ke UMKM, ke hotel, ke restoran, tempat hiburan, ke mall. Itu uang nyebar ke sana. Makanya di Tangsel nggak ada matinya selama masa normal. Nah, selama masa pandemi, uangnya tetap ada. Terutama yang kebutuhan yang pokok, yaitu makan. Nonggrong kurang, mall kurang, buang duitnya nggak di mall selama pandemi. Buang duitnya nggak di tempat hiburan. Buang duitnya nggak di hotel. Tapi buang duitnya tetap dimakan, di tontonan, di pulsa, di barang-barang untuk masak. Laku, Bapak Ibu. Barang-barang buat masak itu laku selama WFH. Karena Ibu-Ibu mendadak jadi koki di rumah. Uji coba, masak, terus. Ya, Butri, kira-kira gitu. Jadi kalau saya tanya, gimana cara bertahan dalam konteks makro? Kalau pemerintah kebijakannya adalah segera menggulirkan bantuan pada masyarakat. Supaya daya beli ada. Kalau masyarakat ada daya beli, pasti masyarakat belanja dan buang duit. Buang duitnya ke mana? Pasti belahannya ke UKM lagi. Sehingga buter terus. Nah, kalau dalam konteks mikro, Pak, saya pelaku UMKM. Gimana ya saya bisa bertahan dalam situasi seperti ini? Nah, saya tidak bisa memberikan rumus yang umum. Bergantung jenis-bisnisnya apa. Pak, saya UMKM bisnisnya ini. Tentu beda treatmentnya. Pak, saya UMKM bisnisnya ini. Beda treatmentnya. Tapi secara keseluruhan, salah satu mentalitas yang harus dimiliki kewirausahaan adalah harus respon to change. Jadi ketika ada perubahan, langsung pahami, baca ada apa ya. Data-datanya, hasil obrolan, observasi, peluangnya diketakan. Baru kemudian kita review, oh, yang bisa saya lakukan, bisnis saya apa nih penyesuaiannya. Tadi yang disampaikan oleh Ibu, ada beberapa hotel yang akhirnya itu hasil respon to change. Misalkan hotel bintang lima, karyawannya numpuk, kemudian kamarnya kosong selama WFH. Kreatif hotel, bikin tawaran-tawaran yang menarik. Nah, ini salah satu tadi respon to situasi yang seperti itu harus melakukan apa kreatifitasnya dan inovasinya. Jadi, contoh misalkan hotel ini, banyak hotel memperpanjang pochernya. Memperpanjang pocher itu adalah bagian dari strategi untuk marketing. Jadi pocher yang biasa tiga bulan diperpanjang sampai tahun depan berlaku pocher. Itu salah satu inovasinya. Nah, jadi itu kalau yang kelas-kelas besar. Bahkan ada hotel di luar negeri ketika hotelnya enggak berlaku, stok tisu, stok tisunya banyak banget, tisu itu jadi merchandise. Tisu itu dijualan jadi merchandise. Jadi, kalau teman-teman di sini pelaku UMKM, barang yang nyetoknya banyak, coba berpikir, stok itu duit. Gimana caranya barang saya keluar? Caranya gimana? Banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi itu tadi kata kuncinya adalah mentalitasnya dulu. Jangan panik. Wah, kejadian berubah begini. Oke, baca, banyak diskusi, banyak baca, banyak konservasi, nanya ke teman, kolaborasi seperti apa. Gitu loh. Karena opportunity, peluang selalu ada. Saya sepakat yang namanya pain point. Pain point itu apa ya? Ya, titik derita lah. Nah, di sebuah masyarakat yang pain point-nya masih banyak, bisnis masih ada, selalu ada. Selalu seperti yang tadi dilihatkan Ibu Tri. Di mana masyarakat di situ ada pain point, ada titik penderitaan, maka di situ ada peluang, ada opportunity sebetulnya. Bahkan saya ingin cerita sedikit, Bu. Ada orang Norway, Norwegia, diskusi sama pengusaha di kita. Salah satu yang mereka diskusikan adalah, Anda itu datang dari negara yang potensi pain point-nya masih banyak, sehingga peluang bisnisnya masih bisa berkembang. Di Eropa, pain point-nya sudah sedikit. Tingkat titik poin-poin kesulitannya hidupnya itu sudah enggak ada, sehingga bisnisnya susah berkembang di situ. Nah, di negara berkembang seperti kita, pain point-nya masih banyak. Jadi, penderitaan, kesulitan itu jadi peluang bisnis buat kita. Nah, kira-kira gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya kaitannya dengan bagaimana menyelamatkan. Kalau menyelamatkan, kalau kontak makro tadi, kalau kontak mikro adalah kata kuncinya, respon to change, segera lakukan adjustment, kemudian petakan apa yang kita punya, potensi market-nya seperti apa, kemudian action plan-nya, strategic action-nya melakukan kolaborasi, koalisi dengan sesama pelaku UMKM atau dengan pelaku usaha yang besar sebagai patronnya. Padahal itu, Bu, kalau pertanyaan yang tadi, Bu. Ya, terima kasih, Pak Jaka. Mungkin secara lakar-lakar pemerintah, yaitu mengulirkan dana, kemudian meluncurkan dana yang besar ya. Kemudian, walaupun bukan untuk misalnya dia belinya berkurang, kemudian pemerintah mengulirkan dana. Kemudian dari aspek mikro, yaitu ada tadi ada respon to change, kemudian action-nya bagaimana, dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh Pak Jaka. Kemudian ada pertanyaan from Dwi Nurhayani. Bismillah mau bertanya, bagaimana cara membangkitkan UMKM, khususnya di daerah pariwisata yang sebagian besar, warganya sangat bertanggung, bertanggung pada ekonomi pariwisata. Maksudnya bergantung mungkin ya, sebagian besar warganya bergantung atau bertanggung, bahasanya, pada ekonomi pariwisata. Kemudian pertanyaan dari Nadia Sari. Assalamualaikum, disini bertanya, bagaimana cara membuatkan mental untuk memulai bisnis? Seperti misalnya, takut tidak ada yang membeli produk kita. Terima kasih. Yang pertama, mungkin pertanyaan Nurhayani dijawab oleh Bu Butri dulu ya. Nanti kita bagi lagi. Nadia Sari dijawab oleh Pak Jaka. Silakan Butri. Oke, terima kasih. Saya mau menambahkan tadi dari pertanyaan Reza ya. Langkah-langkah apa saja yang dapat menyelamatkan UMKM. Mungkin secara garis besar sudah dijelaskan oleh Pak Jaka. Tapi saya hanya menambahkan sedikit. Itu kalau tidak salah di beberapa perusahaan besar, itu ada alokasi yang namanya alokasi dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Mungkin pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan ini yang bisa mencairkan dana CSR ini untuk bantuan atau suntikan dana bagi para UMKM. Itu bisa menjadi salah satu cara atau alternatif. Tapi dengan catatan, kalau bisa, pinjaman itu jangan memberatkan para UMKM. Jadi sifatnya adalah meminjamkan dan nanti dikembalikan kembali kalau bisa tanpa bunga. Itu kalau bisa seperti itu. Itu saya yakin UMKM yang saat ini dananya atau usahanya akan mulai melemah, itu dengan ada suntikan dana dari dana CSR ini, setidaknya mereka akan mulai bangkit dari keterkurukan. Nah kemudian, bagaimana sih cara untuk meningkatkan mental, mental wirausahawan? Memang benar, pada saat kita melakukan wirausaha, melakukan usaha, itu terkadang pada saat kita akan menawarkan barang itu, takut gitu. Takut barang kita nggak laku, takut atau malu, itu adalah salah satu tantangan tersendiri, seorang wirausahawan. Caranya gimana? Caranya adalah, dia harus percaya diri, dia harus yakin bahwa rejeki itu pasti ada yang ngatur. Di mana kita ada usaha, pasti di situ ada jalan. Jangan takut, lihat aja di pasar-pasar, misalkan pasar tradisional, yang tukang daging, semua tukang daging, tapi semua tukang daging itu, semua memiliki pembeli masing-masing. Nah kita juga sama seperti itu. Gimana cara menguatkan mental? Mentalnya adalah, balik lagi ke keimanan kita. Yakin bahwa Allah sudah memberikan rejeki untuk kita, melalui usaha yang kita jalani, tetap tegar, tetap percaya diri. Ya istilahnya, ada pembelajaran mengenai keimanan, penguatan agama ya, kalau menurut saya itu sih, harus lebih ditingkatkan lagi. Supaya kita terlalu tidak, jadi jangan sampai, kalau orang yang baru memulai usaha, pasti merasa malu, atau merasa, aku tidak ada pembeli. Tapi kalau yang sudah melakukan usaha, ternyata down, bangkrut, itu akan memunculkan rasa frustasi, kemudian rasa, wah saya ini, orang yang paling tidak beruntung, akhirnya menyebabkan, banyak sekali yang melakukan bunuh diri, atau kabur, atau ya seperti itulah. Itu adalah salah satu, kenapa dia tidak memperkuat mentalnya itu dengan keimanan. Kalau menurut saya itu seperti itu. Dan harus yakin, rejeki itu sudah ada yang mengatur, kita hanya berjalan saja, sesuai dengan jalan yang sudah ditutupkan oleh Allah. Nah ini, yang ketiga adalah, bagaimana cara membangkitkan UMKM, khususnya di daerah pariwisata, yang sebagian besar, notabene-nya adalah bergantung sekali kepada ekonomi pariwisata itu. Kalau untuk usaha, yang merchandise, yang seperti, oleh-oleh lah, seperti oleh-oleh, untuk, kenang-kenangan, kaos, baju, dia mungkin bisa, membalikan atau membelokkan strategi pemasarannya. Jadi meskipun tidak ada customer yang datang, tapi dia bisa menggencang, menginformasikan, mengenai produk-produk keunggulan dari wilayah atau daerahnya. Dia bisa berjualan secara online, saya yakin itu masih bisa. Meskipun tidak ada pengunjung yang datang, tapi kan dia bisa memberikan penjualan secara online dari produk merchandise tadi. Tapi kalau untuk makanan, untuk makanan, ya mungkin yang tadinya untuk pengunjung yang datang, pengunjung yang datang, kemudian mereka membeli makanan, minuman, ya mereka harus mencari, kalau menurut saya, beralih mencari usaha yang lain yang memang jangan terpatok kepada para pengunjung saja, tapi dia harus mencari peluang bisnis yang memang pangsa-pasarnya lebih luas lagi. Jadi produk-produk, mungkin dia bisa menjual produk-produk unggulan makanan, seperti itu. Mungkin itu saja sih Bu Nur Aida yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Butri. Mungkin dari Pak Jaka akan menambahkan. Ya. Ini yang mempertanyaan soal pariwisata. Jadi, kalau teman-teman cermati, sebetulnya, tadi dikatakan oleh Bu Tri, memang sektor yang agak sedikit parah sekali adalah sektor pariwisata. Jadi pariwisata itu kan sebetulnya lokomotif, lokomotif usaha mikro di satu area destinasi wisata. Tiga pariwisatanya. Kalau pariwisata hidup, berarti orang datang, dia pasti nginep, berarti hotel, laku. Dia pasti makan, restoran, laku. Dia masuk ke tempat wisata, tukang dagang sekitarnya laku. Merchandisenya laku. Dia naik transportasi lokal, transportasinya laku. Itu sektor pariwisata. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau sektor pariwisata itu benar-benar mati. Saya minggu lalu lah liburan lokom weekend ke Ujung Genteng. Sambil 17 Agustusan di daerah Sukabumi Selatan memang tidak sedramatik yang digambarkan. Jadi kalau Anda perhatikan sebetulnya kemarin liburan empat hari 300-460 ribu mobil keluar dari DKI. Liburan minggu lalu, Bu. Dan pasti di daerah juga mereka akan mengunjungi tempat-tempat wisata lokal, domestik. Jadi sebetulnya ini satu kondisi yang menurut saya agak bagus, dalam tanah petik bagus, pemerintah memang pada akhirnya sudah mulai aware tidak bisa sepenuhnya mengambil kebijakan PSBB yang terlalu ketat. Jadi suka tidak suka harus diberikan ruang dengan catatan protokol kesehatan itu kemudian diterapkan. Karena sekali lagi tadi saya katakan pemerintah sudah tidak siap. Tidak siap nahan kalau terlalu semua diketatkan, tidak ada duit masuk buat pemerintah. Tidak ada duit masuk buat masyarakat juga. Baik pajak, restribusi, maupun juga tadi permintaan buat pelaku UMKM di berbagai sektor. Makanya saya melihat sebetulnya kalau tadi dikatakan sektor pariwisata, mungkin di beberapa sektor pariwisata yang besar, tapi kalau Anda cek lapangan, Bali pun masih terbuka. Meskipun tidak lewat penerbangan, mungkin lewat jalur darat atau mungkin terbatas, tetap ada di Bali. Di Pelabuhan Ratu juga cukup banyak. Tanggoban Perahu di Bandung hampir cukup banyak. Jadi, itu kalau saya mencoba memberikan optimisme ya. Sebetulnya, tidak seperti yang digambarkan bahwa pandemi ini pariwisata mati banget, tidak juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Ibu, itu adalah respon untuk berubah dan melakukan adjustment. Ini, kalau saya jualan selama ini ngambilin orang datang ke lokasi ini, sekarang orangnya nggak ada yang datang. Gimana barangnya yang saya kabarkan mencari segmen pasar yang sifatnya non-konvensional. Itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan. Tetapi, kalau memang sama sekali satu daerah mati banget karena pariwisata, mau tidak mau, temporary, harus shifting. Shifting dalam tanda petik, bukan shifting location, tapi shifting aktivitasnya. Jadi, untuk sementara, temporary. Untuk melakukan pilihan-pilihan aktivitas lain, shifting. Pada aktivitas yang berpeluang, masih ada peluang pendapatan di situ untuk survive for a while, untuk sementara. Sampai kapan sih, Pak, ini? Sebetulnya secara psikologi, vaksin ditemukan itu psikologi saja. Oh, kalau vaksin ditemukan, psikologi pandemi selesai. Jadi, tapi bukan berarti otomatis vaksin ditemukan ekonomi pulih, itu butuh waktu kurang lebih hampir setengah tahun sampai satu tahun untuk bisa pulih lagi. Makanya orang mengatakan proyeksinya di 2002. Di 2002 sudah mulai kelihatan agak pulih. Nah, yang ketiga, tadi saya melihatnya yang mentalitas. Bu Putri, karena Bu Putri mungkin juga ngajar kewirausahaan, saya pernah ngajar kewirausahaan. Kebetulan, saya bukan dosen biasa, saya pernah buka travel, umbara trans. Jadi, kalau dulu pernah naik umbara trans, Ciputat muncul, Pamulang ke Bandung, mobilnya Bimo, itu saya umbara trans itu union saya namanya Umar dan saya Badranaya. Jadi, bikin namanya Umar Badranaya Transportation. Umbara trans itu. Kemudian, saya dulu bikin perumahan juga, sudah 32 unit rumah di daerah hapling kesehatan Gaplek. Makanya, itu saya dianggap dosen yang punya pengalaman entrepreneurship dan langsung doing business, bahkan pernah ketipu juga. pernah semua kegagalan, bukannya kegagalan orang, Butri, pernah ngalamin juga kegagalan sendiri di business. Makanya mentalitasnya relatif sudah pernah berada di zona itu. Saya ingin katakan ke teman-teman yang baru akan startup memulai jadi entrepreneur, harus diingat kata kuncinya wira usaha itu kan wira men berani. Jadi memang modal dasarnya menjadi wira usahawan adalah punya keberanian bukan nekat punya keberanian yang cukup dengan pertimbangan tadi dikatakan modal pengetahuan know your business dan sebagainya punya keberanian untuk do something first lakukan saja pertimbangan kalau banyak pertimbangannya gak akan pernah mulai bisnis itu. Jadi itu yang pertama. Kedua butuh dukungan supporting system makanya kalau mau bisnis nongkrongnya sama teman-teman yang cara berpikirnya bisnis. itu akan membuat Anda akan punya mental keberanian. Tapi kalau Anda pengen bisnis tapi gaulnya di circle yang selama ini safety zone atau zona-zona nyaman itu agak-agak susah. Anda butuh mencari circle yang memang membuat Anda kemudian termotivasi untuk segera melakukan bisnis. Tetapi secara keseluruhan ini yang menarik. Saya kalau mengajar entrepreneurship saya ingin kaitkan dengan persoalan agama seperti yang tadi buat disampaikan. Bagi saya menjadi wira usahawan adalah bagian dari kewajiban agama. Itu bagi saya. Itu dulu kuncinya. Itu dulu kuncinya. Kelemahan umat Islam hari ini adalah kita lupa menangkap moral Islam yang luar biasa membuat kita yang harusnya menempuh jalan wira usahawan menjadi jalan menuju kesejahteraan. Dalilnya sudah banyak anak wind daripada pinter saya kira. Tapi intinya itu poin yang pertama. Yang kedua yang disampaikan oleh Bu Tri tadi bicara soal apa yang harus diperhatikan mentalitas apa itu sebetulnya di dalam adilan Islam semuanya ada. Penyakit anak muda kalau bisnis tadi orientasinya pengen untung lebih gede. Kadang-kadang ingin untung lebih cepat. Kalau sudah dapat untung pengen buang duit penyakitnya gaya-gayaan itu penyakit yang sebetulnya di dalam moral Islam ada kok. Berpikir ke depan lebih baik daripada berpikir jangka pendek menahan kesenangan diri sesaat untuk masa depan yang lebih susten. Itu moral-moral ada dalam ayat-ayat Al-Quran sebetulnya. Sayangnya moral-moral itu yang tidak sepenuhnya diserap diterima dengan utuh. Yang lebih penting sebetulnya moral untuk mensejahterakan, menjadikan pribadi yang makmur dan sejahtera melalui jalan perdagangan dan melalui jalan wira usahawan. Itu adalah moral agama. Saya seringkali, ini sanda aja mungkin sedikit, saya kalau ngajarin wira usahawan, menjawab intrapreneurship di depan mahasiswa, compare tuh, mohon maat sekali, compare ke teman-teman kita yang Tionghoa. Kulturnya itu compatible sekali. Kulturnya. Pertama, cara memandang hidup. Cara pandang hidupnya begini, kalau di dunia gue susah, di akhirat gue susah juga. Kalau ingin di akhiratnya gue senang, gue di dunianya harus kaya. Itu point view pertama. Makanya coba lihat, sesusah-susahnya orang teman-teman kita, sahabat kita, orang Tionghoa, 5 miliaran ada di rekeningnya. Itu susah tuh, Bu. Kalau sesusah-susahnya saya, Alhamdulillah 100 ribu juga enggak ada, Bu. Itu beda. Kedua, mereka itu kalau berhadapan dengan konsumen, ngambil untungnya kecil, tapi main di volume. Orang kita baru rame dikit, konsumen naikin harga. Itu itu punya ketik kita. tidak mau memaintain konsumen. Ketiga, untung belum dapat gede-gede banget, kelakuan udah robah. Buka counter handphone. Untungnya belum gede, handphonenya pengen S11. Bajunya sudah, itu susah, gue kalau begitu. Mentalitas itu yang harus dirubah. Coba perhatiin teman-teman kita, sahabat kita Tionghoa. Toko kelontongnya gede, bajunya masih singlet, handphonenya handphone Nokia, bu, Nokia 51110. Makan paginya bubur. Beda sama mentalitas teman-teman kita yang pribumi muslim ini. Jadi, ini banyak hal saya kira yang didikan oleh Ibu Tri, udah bener, dan sebetulnya itu moral agamanya begitu. Makanya ini menurut saya tanggung jawab kita semua melakukan meyakinkan sahabat-sahabat generasi muda kita yang is muslim ini untuk menempuh jalan kewirausahaan. Saya sempat happy ketika semua kampus ada mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan baru tumbuh, bla 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 bla. Oh, happy sekali, Bu. Tapi ketika pendaptaran PNS dibuka, 4 juta juga jadi kewirausahaannya tumbuh, tetapi keraguan menjadi wirausahawan juga tetap tinggi. Buktinya yang daftar PNS 4 juta juga. Kan teorinya kalau orang mau menempuh jalan kewirausahaan, ya PNS prioritas nomor 4. Tetap saja, PNS-nya nomor 1. Saya ingin mengatakan tadi soal keberanian memulai, keberanian memulai, jangan lupa seperti juga kata guru-guru kita, ulama kita, apapun pergaulannya itu. Jadi, cari supporting sistemnya. Jadi, kalau saya mau mulai bisnis, ya ngobrol sama Ibu Tri, coaching sama saya, nongkrong, nyorok, saya nanti ketemukan lagi, itu pasti akan tumbuh keberaniannya untuk memulai. Untuk tumbuh, untuk memulai. Tapi kalau misalkan cuma pengen doang, aduh enak ya bisnis ya, enak ya buka boba, enak ya buka ini. Ya, enak sesederhana itu. Bisnis itu tidak mudah. Tetapi bukan berarti sulit sama sekali. Nah, itu yang menurut saya mungkin merespon sekaligus memberikan tausiah intrapreneur buat teman-teman semuanya. Terima kasih, Bu Nuraida. Terima kasih, Pak Jaka dan Butri. Saya mengakhiri sesi ini, saya ingin mengatakan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya ingat ada kata-kata begini, al-ilmu bila amalin, kasar jaru bila samarin. Ilmu yang diberikan pada hari ini sangat berguna bagi kita luar biasa mulai dari sekarang, mungkin akan berguna sampai kepanapun. tapi jika Anda tidak pernah berani menjadi entrepreneurship, Anda tidak pernah berani menjadi wira usaha, maka ilmu ini tidak berguna sama sekali. Anda punya ilmu tentang sudah lebih dari 100 SKS loh belajarnya. Nah, bagaimana ilmu ini Anda packing? Packing ya, tahu ilmu packing ya. Anda tahu ya ciki-ciki itu adalah makanan kecil yang menurut saya tidak enak, tapi packing dan kemasannya sangat bagus. Ilmu Anda banyak, Anda punya ilmu ekonomi, Anda punya ilmu bahasa Inggris, Anda punya ilmu tentang baca Quran, semua itu tidak pernah kita packing. Sehingga kita menganggap kita tidak bisa apa-apa, padahal ilmu packing yang kita tidak miliki. Nah, kesempatan Anda adalah sekarang kupas kembali ilmu Anda dan packing ilmu itu, dan gunakan strategi-strategi yang diberikan oleh dosen-dosen kita pada hari ini. Insya Allah, semester depan Anda tidak perlu minta uang sama orang tua lagi. Semoga bermanfaat bagi saya, bagi yang peserta semuanya. Kemudian asal ini saya kembalikan kepada Hana Faiko. Pada Hana Faiko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan materi yang sangat menarik dan juga inspiratif. Semoga insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum ditutupnya acara hari ini, kita ada sesi foto bersama dulu ya. Jadi, diharapkan semua hadirin untuk menyalakan kamera webcam-nya untuk sesi foto bersama. Webcam-nya nyalakan. Oke. Satu, dua, tiga. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Janka. Terima kasih Pak. Keren, keren. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara yang bertema dampak pandemi COVID-19 dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian kepada pemateri dan moderator juga kami ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu dan menyempatkan hadir dan memberikan kami ilmu yang insya Allah bermanfaat. Saya yakin ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin. Atas nama seluruh panitia KKN 90 Win Jakarta kami mohon maaf bila masih banyak kekurangan di acara seminar online ini dan saya selaku host juga memohon maaf jika ada salah kata selama berlangsungnya acara ini. Saya Hanafaiqo selaku host mengundurkan diri kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk itu yang absen udah pada absen ya itu linknya ada di chat ya jadi untuk pembagian sertifikatnya melalui absen itu Terima kasih Pak Jaka Terima kasih Pak Jaka